Keyboard Immortal Season 117, Tertangkap Tangan Merah Zuan terdiam, apakah saya sedang dipandang rendah oleh pohon sekarang? Tampaknya merasakan sesuatu yang salah dengan ekspresinya, pohon bunga Silver Flame berkata dengan cepat, tunggu. Jangan melakukan sesuatu yang aneh. Jika kamu tidak menerima syaratku, aku akan bertarung sampai kita berdua mati. Zuan hampir tertawa terbahak-bahak, membalas, kamu pikir kamu bahkan mampu menjatuhkanku bersamamu. Melihat bahwa Zuan tidak yakin sedikitpun, Silver Flame Flower Tree menjawab, ini adalah tambang, dan para penambang itu selalu berbicara tentang bagaimana tempat ini penuh dengan gas yang dapat meledak, dan bahwa api tidak dapat dibawa ke sini. Jika kamu mendorongku terlalu jauh, maka aku akan meledakkan seluruh milikku ini. Kalian juga tidak akan bisa hidup. Ekspresi Zuan dan Yu Yan Luo berubah. Yu Yan Luo sangat ketakutan, karena tambang itu adalah bagian dari yayasan Klan Yu. Bagaimana dia bisa membiarkannya dihancurkan? Lalu kenapa belum ada ledakan, padahal kamu selalu terbakar di sini? Zuan bertanya dengan curiga. Aku bisa menyerap gas-gas itu dan membiarkannya terbakar perlahan, tidak membiarkannya meledak. Jika kau terus menekanku, aku tidak akan peduli lagi. Aku akan membuat seluruh tempat ini meledak. Seru pohon bunga Silver Flame. Zuan bingung. Dia akhirnya berkomentar, kamu cukup pandai berbicara, bukan. Aku hampir bertanya-tanya apakah ada manusia yang bersembunyi di sana. Aku hanya bunga, tapi setelah tinggal di sini begitu lama dan mendengarkan para penambang begitu lama, aku belajar banyak dari mereka, kata Silver Flame Flower Tree sambil mengangkat bahu. Bukankah kamu mengatakan kamu adalah pohon beberapa detik yang lalu? Dahi Zuan menjadi gelap saat dia berbicara. Tetapi dia khawatir itu mungkin benar-benar melakukan sesuatu yang bodoh, jadi dia menawarkan, bagaimana dengan ini? Jika Anda menjawab pertanyaan lain dari saya, saya akan membiarkan Anda pergi. Petik 2. Tentu-tentu. Minta pergi. Ketika mendengar bahwa itu bisa hidup, pohon bunga Silver Flame segera fokus. Tubuhnya berdiri sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Dari mana skalet deduam bawah tanah itu berasal? Kapan itu muncul? Zuan bertanya. Karena pohon itu sudah lama ada di sini, dia pasti tahu sesuatu. Bro, kamu mengajukan dua pertanyaan, keluh Silver Flame Flower Tree. Itu meletakkan tangannya di pinggangnya, tampak sedikit tidak senang. Zuan tidak mengatakan apa-apa, dan hanya menggerakkan pedang tae di tangannya. Silver Flame Flower Tree dengan bijaksana mengubah nada suaranya dan menjelaskan, kamu sedang membicarakan serangga jelek dengan kabut hitam di sekelilingnya. Saya tidak pernah melihatnya selama bertahun-tahun yang saya habiskan di sini. Tampaknya telah muncul sekitar setengah bulan yang lalu. Keretakan spasial terbuka di kedalaman tambang, dan itu merangkak keluar dari dalam. Petik 2. Sebuah keretakan spasial. Zuan berseru kaget. Apakah bak aneh ini berasal dari dunia lain? Sampai tingkat tertentu, ruang bawah tanah rahasia juga merupakan dunia yang berbeda, tetapi mereka biasanya adalah dunia aneh yang dimasuki orang-orang dari dunia ini. Jarang mendengar binatang buas memasuki dunia ini dari satu. Itu membuat segalanya jauh lebih merepotkan. Jika segerombolan serangga aneh yang tak ada habisnya itu masuk, orang-orang di dunia ini akan berada dalam bahaya besar, kata Yu Yan Luo dengan cemas. Ini adalah Cloud Center Commandery, serta tambang biji klan Yu mereka. Dia secara alami memiliki beberapa keterikatan pada daerah itu setelah tinggal di dalamnya begitu lama. The Silver Flame Flower Tree menjelaskan, kesenjangan spasial tidak terlalu stabil. Sesuatu yang sekuat makhluk yang datang itu sudah menjadi batasnya. Seharusnya tidak ada hal lain dari skala itu yang bisa menyeberang untuk beberapa waktu. Namun, ketika keretakan spasial itu stabil dari waktu ke waktu, akan sulit untuk mengatakannya. Zuan menatapnya ragu dan bertanya, apakah kamu benar-benar hanya sebatang pohon? Pohon bunga Silver Flame berdiri dan menjawab, saya sudah hidup begitu lama, tentu saja aku tahu sedikit lebih banyak daripada yang lain. Yu Yan Luo bertanya karena penasaran, lalu mengapa serangga aneh itu tidak pernah datang untuk memakanmu? Apakah kamu benar-benar menanyakan itu padaku? Serangga aneh itu bukan vegetarian, dan ia menyukai kegelapan, bukan lingkungan yang terang seperti ini. Kami hanya memikirkan urusan kami sendiri, jawab Silver Flame Flower Tree. Zuan tertawa kesal dan berkata, kamu benar-benar suka bertingkah sombong. Meskipun Silver Flame Flower Tree tidak lemah, itu masih tidak dapat dibandingkan dengan cacing aneh. Zuan berpikir, Anda masih mengatakan Anda berdua memikirkan urusan Anda sendiri. Itu seperti saya mengatakan saya akan memberikan Kobe Bryant kabur uangnya. Silver Flame Flower Tree memutar mahkotanya dan benar-benar mengabaikan apa yang dia katakan. Zuan menyingkirkan sisi nakalnya dan bertanya, di mana celah spasial itu. Berapa banyak pertanyaan yang sudah kamu tanyakan? Silver Flame Flower Tree merasa sangat tidak puas. Tapi ketika Zuan menatapnya, dia hanya bisa menjawab, saya tidak tahu persisnya, tapi saya bisa merasakan arahnya. Seharusnya sekitar 20 li ke arah itu jika aku menggunakan metode perhitungan spesies manusiamu. Zuan menatap Yu Yan Luo dan berkata, kita harus menemukan kesempatan untuk menemukan celah spasial itu. Yu Yan Luo berbagi pemikirannya, tetapi dia berkata dengan cemberut, tapi cacing kematian berskala itu terlalu kuat untuk kita tangani sama sekali. Kami hanya akan membuang hidup kami jika kami pergi ke sana. Petik 2 Zuan menjawab, apakah kamu lupa bahwa kita memiliki orang lain? Mata Yu Yan Luo berbinar, dia bertanya, apakah kamu berbicara tentang Yan Sui Hen? Namun, ekspresinya dengan cepat menjadi gelap dan dia berkata, tapi dia mungkin akan membunuh kita terlebih dahulu jika dia melihat kita. Dia tidak akan membunuh kita, kata Zuan dengan ekspresi aneh. Dia tidak tahu berapa lama Phoenix emasnya akan bertahan, tetapi seharusnya tidak cepat habis, kan? Selain itu, karena dia adalah kepala faksi ortodoks, dia harus memastikan keselamatan rakyat jelata. Dia tidak akan bisa mengabaikannya jika kita berbagi apa yang kita ketahui dengannya. Baik, Yu Yan Luo menyetujui alasan Zuan juga. Meskipun Yan Sui Hen agak terlalu galak, Yu Yan Luo tidak meragukan karakternya. Tiba-tiba, mereka berdua menyadari bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat bahwa pohon bunga Silver Flame telah merangkak keluar dari tanah. Akarnya yang pada telah terbelah menjadi dua bagian, menjadi seperti sepasang kaki. Itu sudah mulai berlari ke kejauhan. Melihat bahwa itu telah ditemukan oleh mereka berdua, pohon itu berteriak sambil berlari, jangan mengejarku, atau aku akan membawa kalian semua bersamaku. Itu bahkan mengangkat apinya saat berbicara. Beberapa saat kemudian, itu menghilang ke kejauhan. Zuan dan Yu Yan Luo terdiam. Wawasan mereka benar-benar telah melebar hari ini. Bertemu dengan pohon yang bisa berbicara adalah satu hal, tapi orang ini benar-benar bisa lari. Apakah ada yang salah dengan mataku? Yu Yan Luo bertanya dengan tidak percaya. Kami ditipu oleh pohon sialan itu, kata Zuan Muram. Itu sudah melarikan diri, jadi masalah Giyoku Yang yang telah mereka sepakati sebelumnya jelas tidak akan terjadi. Yu Yan Luo menutup mulutnya dan terkikik, berkata, jangan khawatir, bahkan jika itu berjalan, itu akan tetap ada di tambang ini. Dibutuhkan tambang besar seperti ini untuk bertahan hidup. Kita hanya bisa meluangkan waktu untuk menemukannya lagi nanti. Zuan mengangguk dan berkata, kamu benar. Setidaknya, itu memberi kami banyak informasi berguna. Mari kita buat beberapa persiapan terlebih dahulu, lalu cari Yan Suihen. Petik 2 Dia mulai mengumpulkan uyang jade di sekelilingnya, ada 19 buah secara total. Dia sekarang memiliki lebih dari cukup untuk terobosan peringkat ke-7 daji. Setelah melakukan itu, dia tidak segera pergi, tetapi malah berkata kepada Yu Yan Luo, ada sesuatu yang harus saya lakukan dulu. Bisakah kamu memperhatikan sekelilingku untukku? Petik 2 Yu Yan Luo hanya berasumsi bahwa dia perlu istirahat untuk menyesuaikan kembali kondisinya. Dia tidak ragu-ragu dan berkata, tidak masalah. Dia mengeluarkan lukisan dunia dan menggunakannya untuk melindungi lingkungan mereka, tetap waspada terhadap potensi bahaya yang mungkin muncul. Zuan duduk dan mulai menghitung poin kemarahan yang telah dia kumpulkan sejak sebelumnya. Dia telah mengalami banyak situasi berbahaya di tambang ini, membuatnya menggunakan semua kartu trufnya. Sekarang, dia membutuhkan sesuatu untuk membantunya mengalahkan cacing kematian berskala. Dia tidak bisa melepaskan setiap kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan skill, sebotol obat merah lain masih bagus. Dia telah mengumpulkan total 294.499 poin kemarahan. Itu sudah cukup baginya untuk menarik hampir 3.000 kali. Dia diam-diam melakukan beberapa doa. Jika ada dewa di dunia ini, tolong beri saya sedikit berkah dan perlindungan. Saya mencoba menyelamatkan dunia di sini, jadi Anda tidak bisa hanya menonton tanpa melakukan apa-apa. Dia kemudian mulai menarik lotere. Indikator yang bersinar dengan cepat terbang melintasi keyboard. Pesan, terima kasih telah bermain terus berulang. Buah ki juga muncul satu demi satu. Namun, tiba-tiba napasnya tercekat di tenggorokan. Indikator yang bersinar telah berhenti pada tombol set. Aku punya keterampilan. Zuan tidak percaya. Dia sudah siap secara mental untuk hanya mendapatkan beberapa botol obat. Dia tidak berharap untuk benar-benar mendapatkan keterampilan yang berharga kali ini. Dia akan memeriksa untuk melihat keterampilan apa itu ketika indikator lampu tiba-tiba terus bergerak melalui lotere. Ding! Segera setelah itu, itu benar-benar berhenti di tombol H. Dua jackpot saling membelakangi. Zuan tidak akan pernah berharap untuk benar-benar menarik dua keterampilan sekaligus. Terlepas dari putaran awal keberuntungan pemula, dia tidak pernah memiliki keberuntungan seperti itu lagi. Dia dengan cepat memeriksa untuk melihat keterampilan apa yang telah dia menangkan. Dia memeriksa keterampilan kunci Z terlebih dahulu. Selamat telah memenangkan skill, John Doe's Nemesis. Deskripsi skill, pada titik tertentu di ruang waktu, ada gila bernama John Doe yang ada di luar hukum. Dia selalu berhasil menemukan celah di sekitar hukum. Ada seorang hakim yang maha kuasa yang akhirnya tidak tahan lagi dan ingin membawanya ke pengadilan. Setelah cobaan dan kesengsaraan tanpa akhir, dia akhirnya berhasil. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, John Doe dihukum. Namun, John Doe dengan cepat menemukan celah baru dan memulihkan kebebasannya sekali lagi. Hakim yang maha kuasa terus mencari cara untuk menghukumnya, tetapi John Doe terus menghindari kesalahan, dan proses itu berlanjut berulang kali. Itulah sebabnya hakim yang maha kuasa memperoleh gelar Nemesis John Doe. Efek keterampilan, saat digunakan, siapapun yang bernama John Doe akan dikurung selama satu detik. Setelah satu detik, target akan kembali normal. Apa-apaan ini? Apakah ini benar-benar berasal dari tombol Z? Zuan tercengang. Ini benar-benar kuda asteris T. Apa kegunaan dari skill sialan ini? Bab 1162 Biasanya, satu detik tidak akan berarti apa-apa, tetapi untuk pembudidaya tingkat tinggi, satu detik sudah cukup untuk melakukan banyak hal. Tapi skill itu hanya berguna untuk melawan orang bernama John Doe. Itu sangat tidak berguna. Berapa banyak orang yang bahkan bernama John Doe di dunia ini? Zuan belum menemukan satupun. Bahkan jika dia melakukannya, mereka bahkan mungkin bukan musuhnya. Bahkan jika mereka adalah musuhnya, Zuan mungkin bisa menghadapi mereka dengan kekuatannya sendiri. Untuk bertemu seseorang bernama John Doe, yang Zuan tidak bisa kalahkan dengan kekuatannya saat ini. Kemungkinan hal itu terjadi sangat kecil, bukan? Dia mungkin tidak akan menemukan hal seperti itu sepanjang hidupnya. Zuan melotot, mengalihkan pandangannya ke skill lainnya. Selamat telah memenangkan skill, Hidden in the Dark. Mata Zuan berbinar, skill ini terdengar cukup bagus. Setidaknya, sepertinya lebih bisa diandalkan daripada Nemesis John Doe. Deskripsi keterampilan, pada titik tertentu dalam ruang waktu, ada seorang ilmuwan otaku yang tertutup dan cemas secara sosial. Dia bermimpi bisa berinteraksi dengan lawan jenis, namun dia bahkan tidak berani berbicara dengan mereka di kehidupan nyata. Karena itu, dia memutuskan bahwa bahkan jika dia hanya bisa bersembunyi dan mengintip, itu sudah cukup baik. Dengan begitu, pihak lain tidak akan melihatnya, dan dia bisa mengagumi kecantikan mereka tanpa mengganggu mereka. Karena itu, ia mengabdikan seluruh hidupnya untuk seni sembunyi-sembunyi. Dia menyebutnya tersembunyi dalam kegelapan. Tetapi pada saat dia mengembangkan keterampilannya, dia sudah tua dan sekarat, dan pikiran yang dia miliki ketika dia masih muda sudah menjadi lemah. Tapi karena takut menyianyiakan pengabdian dan kerja keras seumur hidup, dia memutuskan untuk menggunakannya. Sayangnya, Dewi masa mudanya sudah meninggal, jadi dia mencari cucunya. Dia tampak persis sama dengan mantan Dewinya. Dia sangat bersemangat ketika dia berhasil menyelinap ke kamarnya di tengah malam, namun, dia melihat Dewi mimpinya dibajak dengan marah di bawah tubuh pria lain. Dia hancur secara mental. Selanjutnya, karena dia sudah tua, dia mengambil nafas terakhirnya di sana dan kemudian, Zuan terdiam saat melihat deskripsinya. Pengalaman orang ini, terlalu tragis, kan? Baik tragis dan sesat. Dilihat dari pengenalan kedua skill tersebut, dia menyadari bahwa skill keyboard semuanya berasal dari bagian ruang waktu yang berbeda. Namun, mereka semua memiliki satu sifat yang sama, yaitu bahwa pencipta mereka semua adalah individu yang aneh dan bengkok. Mengingat bahwa semua keterampilan memiliki berbagai kesalahan, dia segera melanjutkan membaca. Efek keterampilan, di tempat tanpa cahaya, Anda dapat sepenuhnya menyembunyikan diri. Anda tidak akan terdeteksi oleh sentuhan, rasa, bau, pendengaran, penglihatan, indera spiritual, atau cara persepsi lainnya. Namun, jika Anda menyerang, efeknya akan hilang. Pada saat yang sama, skill ini tidak akan bekerja di tempat dengan sedikit cahaya sekalipun. Zuan terdiam. Benda ini terdengar hebat, tapi itu mirip dengan senter yang dia menangkan sebelumnya. Senter hanya bisa digunakan di tempat terang, dan tidak akan bersinar di tempat gelap. Keterampilan ini adalah sebaliknya. Dia tidak bisa bersembunyi di tempat terang, dan dia hanya akan menghilang dalam kegelapan. Jika benar-benar gelap, bukankah dia sudah disembunyikan? Sial dia masih membutuhkan keterampilan ini pada saat itu. Dia melanjutkan membaca dengan ekspresi muram. Pada akhirnya, mungkin karena dia telah mengeluarkan dua skill, dia hanya mendapatkan 250 kifruits, sedikit lebih rendah dari rata-rata. Dia juga tidak mendapatkan apa-apa lagi. 250. Mata Zuan berkedut. Dia tidak bisa menahan perasaan seolah-olah dia sedang diejek ketika dia melihat nomor itu. 1. Dia menyingkirkan buah ki. Daji masih kekurangan bunga tanah biru, jadi tidak ada gunanya memberinya makan buah saat ini. Kau sudah selesai. Yu Yan Luo bertanya karena khawatir ketika dia melihatnya bangun. Ya, kata Zuan sambil tersenyum. Ayo cari Yan Suhehen. Tiba-tiba, mereka merasakan gelombang yang menakutkan di luar. Itu jauh lebih intens dari sebelumnya, mengguncang seluruh tambang. Dua tempat mereka berada juga mulai runtuh. Zuan dengan cepat meraih tangan Yu Yan Luo dan kembali ke tambang utama. Kotoran dan puing-puing mengubur tempat mereka berada hanya beberapa saat setelah mereka bergegas keluar. Yu Yan Luo masih merasa takut, bertanya-tanya, mungkinkah Yan Suhehen sudah bertemu serangga aneh itu? Zuan menganggup dan menjawab, dilihat dari aktivitasnya, mereka sepertinya sedang bertarung sengit saat ini. Yu Yan Luo menyarankan, mengapa kita tidak menggunakan kesempatan ini untuk mencari celah spasial itu sementara monster itu tidak ada di sini. Mari kita lihat apakah ada kesempatan untuk menghancurkannya. Zuan tetap diam sejenak, berkata, mari kita periksa pertempuran itu dulu. Yu Yan Luo bertanya dengan sedikit ragu, apakah kamu mengkhawatirkannya? Zuan tidak bisa menahan tawa. Dia menjawab, apakah kamu cemburu? Saya baru menyadari bahwa kita tidak tahu bagaimana menutup celah itu, dan kita mungkin membutuhkan kekuatan Yan Suhehen untuk melakukannya. Cacing kematian berskala itu agak terlalu kuat. Jika Yan Suhehen tidak bisa mengalahkannya dan akhirnya dimakan, itu akan menjadi lebih sulit bagi kita. Kami mungkin juga menggunakan kesempatan ini untuk melihat apakah kami dapat membantu. Petik 2. Kenapa kamu pikir aku cemburu? Yu Yan Luo bertanya dengan ekspresi aneh. Kecuali ada sesuatu antara kamu dan Yan Suhehen. Dalam pengalamannya, Yan Suhehen telah menjadi senior dunia persilatan, serta salah satu pembudidaya paling kuat, selama yang dia ingat. Dia bahkan tampaknya praktis menjadi pemimpin faksi ortodoks. Dia dikenal bebas dari emosi. Bagaimana seseorang seperti itu bisa mengembangkan perasaan untuk seorang pemuda, dan laki-laki muridnya pada saat itu. Meskipun Yu Yan Luo berpikir Zuan luar biasa, pikirannya tidak bisa mengarah ke sana tidak peduli seberapa hebat imajinasinya. Wajah Zuan memanas. Dia secara alami terlalu malu untuk menjelaskan keterampilan Phoenix Emas. Untungnya, Yu Yan Luo juga tidak terlalu memikirkannya. Dia berkata, Itu masuk akal. Mari kita pergi dan melihat apakah kita bisa membantunya. Bahkan jika Yan Suhen tidak membiarkanku pergi, aku akan mengakui takdirku. Seluruh tambang akan hancur jika cacing kematian berskala tertinggal di dalamnya. Pada saat itu, lupakan klan Yu, semua orang biasa di Cloud Center Komanderi akan dibantai olehnya. Sebagai perbandingan, keselamatannya sendiri tidak begitu penting. Zuan memegang tangannya dan berkata, Jangan khawatir, itu tidak akan terjadi. Mereka berdua dengan cepat bergegas ke arah pertempuran. Sementara itu, Yun Jianyu dan Yan Suhen sama-sama terengah-engah. Mereka tidak lagi terlihat anggun dan elegan seperti sebelumnya. Keduanya dalam keadaan menyesal, bahkan rambut mereka benar-benar berantakan. Yan Suhen berseru dengan marah, Ini semua salahmu, wanita gila. Lihat, sekarang kita berdua akan mati di sini. Ada bercak darah di baju putihnya. Cederanya pasti tidak ringan. Di sisi lain, Yun Jianyu membalas dengan ekspresi busuk, wanita dingin batu inilah yang bersikeras dengan sengaja membantai yang tidak bersalah. Aku bahkan tidak membunuh Zuan. Seru Yan Suhen, merasa agak menyesal. Jika bukan karena harga dirinya yang mencegahnya menjelaskan hal-hal kepada saingan lamanya, mereka tidak akan menempatkan satu sama lain dalam keadaan seperti itu, berpotensi membiarkan cacing aneh yang muncul mengambil keuntungan dari situasi mereka saat ini. Huff, aku tidak menyangka Tuan Sekte Giyok Putih yang mulia masih berbicara kebohongan bahkan di saat hidup dan mati, balas Yun Jianyu. Dia tidak yakin sama sekali. Sejauh yang dia tahu, Yan Suhen sangat keras kepala dan selalu ingin merusak hubungan Zuan dengan muridnya. Akan aneh jika dia memilih untuk tidak melakukan apapun menggunakan situasi dengan Yu Yan Luo sebagai dalih. Untuk apa aku berbohong padamu saat ini? Yan Suhen menjawab, melihat cacing menakutkan yang mengjulang di depan mereka dengan senyum kecut kesusahan. Dia tidak bisa berharap berakhir dalam situasi seperti itu setelah mendominasi dunia ini selama bertahun-tahun. Sebenarnya, dia tidak takut mati. Namun, agak sulit baginya untuk menerima dimakan oleh cacing menjijikkan di depannya. Yun Jianyu tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, lalu mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu tidak membunuhnya sejak awal? Kamulah yang bersikeras untuk bertarung, Yan Suhen berkata dengan lemah, tetapi dia tampaknya kehilangan kepercayaan di tengah jalan. Dia segera menjulurkan dadanya dan menegakkan punggungnya. Berseru, mengapa saya perlu menjelaskan tindakan saya kepada Anda? Lagipula dia akan segera mati, jadi dia mungkin juga mati dengan sedikit bermartabat. Yun Jianyu tercengang. Tapi dia berasal dari sekte iblis, jadi tidak perlu melalui neraka demi penampilan. Dia dengan cepat berkata, bagaimana dengan pil hati es yang luar biasa dari sekte giyok putih Anda? Saya tahu Anda biasanya membawa dua pada Anda. Cepat dan bawa mereka keluar. Kami akan mengambil satu masing-masing. Dengan kekuatan kita, kita bahkan mungkin bisa melarikan diri dari binatang buas ini. Dia terluka parah, jadi bahkan obat terbaik pun tidak akan membuatnya pulih dengan cepat. Obat-obatannya bahkan tidak sebagus milik Yan Suihen, Pil Ice Heart dapat dengan cepat membantu mereka memulihkan beberapa kekuatan. Jika mereka berdua bekerja sama, mereka mungkin bisa mengalahkan cacing aneh ini. Tapi wajah Yan Suihen memerah dan dia berseru, saya tidak punya. Bagaimana dia bisa memberitahunya bahwa dia telah memberikan obat-obatannya yang berharga kepada Suan? Bagaimana dia bisa menjelaskan itu? Dia lebih baik mati daripada mengakui itu ketika dia memikirkan ekspresi gosip Yu Yan Luo. Bab 1163 Bagaimana mungkin, kami telah berjuang selama bertahun-tahun. Apakah Anda pikir saya tidak tahu apa yang Anda lakukan dan tidak miliki? Yun Jianyu merespons dengan panik. Dia hanya berpikir Yan Suihen tidak mau berbagi obat dengannya. Kamu tidak masih berusaha untuk bersikap tegar bahkan pada saat ini, kan? Yan Suihen tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya sendiri. Dia berkata dengan ekspresi dingin, jika saya tidak memilikinya, saya tidak memilikinya. Tidak ada alasan. Yun Jianyu merasa giginya sakit. Dia berkata dengan gigi terkatup, lihat dirimu. Aku tidak peduli jika kamu tidak memberiku satu, tapi setidaknya ambil satu dan singkirkan cacing menjijikkan ini dulu. Mereka masih Grandmaster, dan keduanya sangat kuat. Meskipun mereka telah disergap saat mereka terluka parah, dengan semua kartu truf pamungkas mereka, mereka masih bisa melukai cacing. Tapi seiring berjalannya waktu, Skalet D2 mulai perlahan mengangkat kepalanya. Itu sudah mulai pulih, dan memulai putaran serangan lagi. Pada saat itu, keduanya sudah mencapai batasnya, tidak dapat melawan sama sekali. Karena itu, Yun Jianyu mundur selangkah. Daripada dimakan oleh cacing yang menjijikkan, dia lebih suka berakhir jatuh di tangan Yan Suihen. Tapi Yan Suihen hanya memiliki ekspresi ragu-ragu, dan pada akhirnya, dia tidak bergerak sama sekali. Yun Jianyu tercengang. Dia berseru, kamu benar-benar tidak memilikinya. Yan Suihen berkata dengan marah, sudah kubilang aku tidak punya beberapa kali. Dia dalam suasana hati yang buruk. Dia telah memberikan obat penyelamat hidupnya sendiri kepada Zuan, sementara pria itu mungkin sudah pergi jauh dengan wanita lain itu. Mereka pasti sangat bahagia bersama. Bagaimana dia bisa tahu seberapa besar pengorbanannya? Dia melompat ketakutan begitu pikiran itu muncul. Dia memasang wajah datar, berpikir, saya menyelamatkan siapapun yang ingin saya selamatkan, siapa yang ingin dia tahu. Melihat ekspresi Yan Suihen berubah beberapa kali, Yun Jianyu bertanya dengan rasa ingin tahu, saya belum pernah mendengar Anda terluka dalam beberapa tahun terakhir. Terlebih lagi, dengan kultifasimu, kamu tidak akan membutuhkan sesuatu seperti itu. Apakah kamu benar-benar memberikannya kepada kekasihmu? Yan Suihen merasa seolah-olah dia telah dilihat sepenuhnya. Dia dengan cepat berseru, tidak, saya tidak. Jangan mengatakan hal-hal acak. Petik 2 Yun Jianyu hanya melontarkan komentar itu untuk bersenang-senang. Bagaimanapun, saingan lamanya ini adalah wanita yang dingin. Yan Suihen tidak mampu merasakan sesuatu seperti emosi atau cinta. Namun, menilai dari reaksi bingungnya, yang membuatnya terdengar seperti murid yang dicintainya, Yun Jianyu langsung berpikir, wanita ini benar-benar memiliki seseorang. Katakan padaku, katakan padaku, pria ajaib mana yang berhasil meluluhkan hati wanita dingin batu kita. Saya benar-benar tidak pernah menyangka akan mendengar sesuatu yang begitu menarik saat berada di ambang kematian. Kematianku ini bahkan tidak akan begitu menyedihkan lagi, kata Yun Jianyu menggoda. Dia tahu bahwa mereka berdua pasti sudah mati, dan sudah menerimanya. Satu-satunya hal yang dia ingin tahu adalah siapa pria Yan Suihen itu. Omong kosong, tidak ada manusia ajaib seperti itu. Yan Suihen membalas, tetapi Zuan langsung muncul di benaknya. Dia merasa malu dan malu ketika dia berpikir, sihir macam apa yang pria itu gunakan padaku untuk membuatku seperti ini. Cacing kematian berskala sedikit mengkhawatirkan kedua wanita itu, karena mereka telah melukainya dengan cukup parah. Agak bingung ketika melihat mereka berdua tampak bercanda satu sama lain, curiga bahwa mereka sengaja memancingnya untuk menyerang mereka. Karena itu, ia ragu-ragu, tidak berani menyerang. Tetapi ketika mengingat bagaimana serangannya seharusnya melukai mereka berdua, itu tidak bisa lagi menahan diri setelah beberapa waktu. Lagi pula, bahkan jika itu tidak menyerang dirinya sendiri, itu bisa membuat bawahannya menyerang. Cacing itu mengeluarkan teriakan aneh. Sebagai tanggapan, tanah dan dinding membengkak di beberapa tempat yang berbeda, dan beberapa cacing kematian berskala yang lebih kecil muncul dari bumi. Cacing induk besar berteriak, sepertinya memberi mereka perintah. Itu kemudian condong ke arah Yun Jianyu dan Yan Suihen, dan cacing yang lebih kecil masuk kembali ke bumi untuk menyerang kedua wanita itu. Meskipun cacing lainnya lebih kecil, itu hanya dibandingkan dengan cacing induk. Mereka semua panjangnya antara 10 sampai 20 meter, dan rahang bawah mereka yang tajam bisa menghancurkan apa saja menjadi berkeping-keping. Ekspresi kedua wanita itu berubah. Mereka berdua mengeluarkan senjata masing-masing, tetapi mereka kemudian menyadari bahwa luka mereka terlalu serius. Mereka bahkan tidak bisa menggunakan senjata mereka sendiri dengan benar. Mereka menghela nafas. Mereka berdua sombong, dihormati oleh banyak orang, bermartabat, dan berkuasa, namun mereka akan jatuh di sini. Tiba-tiba, dua cacing maut berskala muncul dengan cepat dari bawah tanah, menutup rahang bawah mereka. Kedua wanita itu nyaris tidak berhasil menghindari serangan fatal dengan sedikit terakhir dari kultivasi mereka. Namun, beberapa cacing lagi keluar dari dinding dan langit-langit di atasnya. Keduanya tidak memiliki kekuatan lagi, dan hanya bisa menunggu kematian dalam keputus asaan. Tapi rasa sakit yang mereka harapkan tidak pernah datang. Sebaliknya, mereka merasakan gelombang pedang tajam ki. Segera setelah itu, kepala cacing kematian berskala di sekitar mereka meninggalkan tubuh mereka. Mayat cacing mengayun dengan liar, dan cairan hijau terus menyembur keluar dari tunggul yang terputus. Kedua wanita itu tercengang. Mereka berdua saling memandang, berpikir bahwa orang lain itu pasti masih memiliki kekuatan yang tersisa, tetapi mereka hanya melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Mereka kemudian tahu bahwa mereka telah keliru. Dua cacing aneh yang menyerang pertama kali muncul sekali lagi dari bawah tanah dan mencoba menggigitnya lagi. Kedua wanita itu ingin menghindari serangan itu, tetapi meskipun mereka biasanya bisa melenyapkan musuh seperti itu hanya dengan satu pikiran, mereka bahkan tidak bisa lagi mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk menggerakkan satu jaripun. Cincin gigi cacing yang jelek dan bau busuk yang keluar dari mulut mereka membuat ekspresi kedua wanita itu, yang telah pasrah pada nasib mereka, berubah. Tapi mereka tidak digigit oleh dua cacing kematian berskala, sebaliknya, mereka memasuki pelukan yang sangat hangat. Ketika mereka mengangkat kepala, mereka melihat wajah yang tampan dan tegas. Itu kamu. Keduanya berteriak, meskipun mereka mengatakan hal yang sama, namun, apa yang mereka rasakan sama sekali berbeda. Yun Jianyu sangat senang melihatnya, karena dia mengira dia sudah meninggal belum lama ini. Tapi sekarang, dia tidak hanya bertemu dengannya lagi, dia bahkan diselamatkan olehnya. Apa lagi yang bisa dia rasakan selain kegembiraan? Perasaan Yan Suhen jauh lebih rumit. Reaksi pertamanya juga bahagia, tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa dia sedang dipeluk pada saat itu. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, lupakan dipeluk oleh seorang pria, bahkan satu jarinya pun tidak tersentuh olehnya. Sementara dia terutama malu, dia juga merasa sangat bersalah. Dia khawatir Yun Jianyu akan memperhatikan sesuatu dan dengan cepat berseru, lepaskan aku. Yun Jianyu memutar matanya dan berkata, kami berada dalam situasi seperti ini, namun kamu masih peduli tentang itu. Bukannya kamu akan dari pelukan. Dia jelas berpikir bahwa Yan Suhen hanya bertingkah dingin seperti biasa dan tidak ingin dipeluk oleh seorang pria. Ketika melihat anak-anaknya dibunuh, induk cacing kematian berskala meraung marah. Setelah memastikan bahwa dua wanita manusia yang kuat telah kehilangan kekuatan bertarung mereka, itu dengan cepat menyerbu seperti badai. Kecepatan cacing sudah melebihi imajinasi Zuan. Dia membawa dua wanita yang tidak bisa bergerak sendiri. Karena itu, dia tidak bisa lepas dari pengejaran Skalet Deduum bahkan jika dia menggunakan Grand Gale. Yun Jianyu dan Yan Suhen bahkan memiliki indera yang lebih tajam, jadi bagaimana mungkin mereka tidak menyadarinya. Mereka berdua menangis, jangan khawatirkan kami lagi. Jika dia masih mencoba menyelamatkan mereka berdua, apalagi menyelamatkan keduanya, dia bahkan akan membuang nyawanya sendiri. Karena itu, akan lebih baik baginya untuk melepaskan kedua wanita itu. Sementara cacing aneh memakannya, dia mungkin punya cukup waktu untuk melarikan diri. Tapi Zuan tidak punya niat untuk melepaskannya. Dia dengan cepat memanggil, kami limali jauhnya. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, mereka bertiga langsung menghilang, dan cacing kematian berskala menggigit udara kosong. Ia membuka dan menutup mandibulanya beberapa kali, tetapi tidak merasakan adanya daging di antara rahangnya. Itu melihat sekeliling dengan bingung, tetapi tidak ada seorang pun yang terlihat. Sementara itu, di suatu tempat di kejauhan, Zuan dan kedua wanita itu membuka mata mereka, menemukan diri mereka di bawah air. Zuan masih baik-baik saja, karena mereka yang telah mencapai tingkat kultifasi tertentu dapat bernapas secara internal. Namun, Yan Suhen dan Yun Jianyu tidak seberuntung itu. Biasanya, mereka tidak akan memiliki masalah di bawah air, tetapi mereka telah terluka parah, jadi mereka benar-benar lengah oleh air yang tiba-tiba. Mereka segera mulai tercekik, wajah mereka memerah. Pada saat itu, mereka berdua tidak berbeda dari orang biasa yang tenggelam. Mereka berdua secara naluriah meraih satu-satunya garis hidup mereka, Zuan. Master Sekte yang biasanya sombong dan menyendiri, sedingin es, serta Master Sekte Iblis yang mendominasi, keduanya lemah dan lembut, bibir merah mereka membawa semacam pesona fatal yang tidak biasa. Zuan tanpa sadar bergerak mendekati mereka. Adegan dari beberapa film yang dia lihat di masa lalu muncul di benaknya. Bukankah orang-orang di adegan itu selalu menggunakan mulut mereka untuk mentransfer oksigen? Bab 1164 Yan Suhen tersipu marah ketika dia melihat Zuan mendekat, mungkin karena malu atau khawatir. Dia mulai berjuang dengan panik, tidak tahu dari mana dia tiba-tiba mendapatkan kekuatan untuk melakukannya. Zuan berkonflik dengan pertanyaan bahagia tentang siapa yang harus diberi oksigen terlebih dahulu. Namun, setelah beberapa saat, dia menyadari sesuatu dengan waspada. Apa yang aku pikirkan? Mereka adalah Tuan Cuyang dan Hong Lei. Apa yang merasukiku barusan? Bagaimanapun juga, laki-laki adalah babi. Zuan mengutuk dirinya sendiri dalam hati. Dia dengan cepat menggunakan blue malert untuk membentuk gelembung udara untuk mereka bertiga. Saat gelembung terbentuk, Yan Suhen dan Yun Jianyu mulai dengan panik menghirup oksigen. Baru kemudian mereka secara bertahap mulai pulih. Mereka berdua menatap Zuan. Ekspresi Yan Suhen sangat bertentangan. Di satu sisi, dia sangat marah karena dia telah menggunakan sihir padanya, tetapi di sisi lain, dia harus mengakui bahwa dia telah menyelamatkan hidupnya. Lebih jauh lagi, ketika dia muncul di saat krisis mereka, jantungnya mulai berdetak dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, itu adalah perasaan yang tidak biasa. Gelembungnya tidak terlalu kecil untuk mereka, tapi masih agak sempit untuk ketiga orang itu. Zuan merasa seolah-olah dia telah kembali ke pengalaman pagi hari di dunia sebelumnya, di mana dia telah dijejalkan ke dalam kereta api dengan banyak penumpang lainnya. Tetapi tidak seperti paman-paman besar dan bau yang mengelilinginya, dia malah memiliki dua wanita cantik yang menakjubkan di sebelahnya, membuat pengalaman itu berbeda. Yan Suhen bisa merasakan panas tubuh Zuan melalui pakaiannya, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia tanpa sadar bergerak mundur, tapi itu hanya membuat gelembung air bergetar hebat. Wanita dingin batu, bisakah kamu tidak bergerak? Kamu akan memecahkan gelembung ini dan kita semua akan menjadi makanan bagi ikan-ikan, kata Yun Jianyu, menatapnya dengan tajam. Yan Suhen tahu bahwa dia juga salah. Dia membuang muka dengan harum, tidak berdebat melawan musuhnya untuk pertama kalinya. Baru saat itulah Yun Jianyu menatap Zuan, sedikit kelembutan muncul di matanya. Dia berkata, Anak sialan, kamu benar-benar hidup dan menendang. Aku mengkhawatirkanmu selama ini tanpa alasan. Yan Suhen baru saja akan membalas dengan sarkastik, tetapi mengingat apa yang baru saja terjadi, bukankah itu hanya akan membuat Zuan merasa lebih berterima kasih kepada Yun Jianyu. Karena itu, dia menelan kata-kata itu kembali. Tuan Sekte Kakak, mengapa kamu ada di sini? Zuan bertanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihatnya di sini. Ceritanya panjang, jawab Yun Jianyu. Meskipun dia berasal dari Sekte Iblis, dia juga tidak ingin menjelaskan secara detail, karena itu, dia hanya berkata sambil tersenyum, bahkan Kaisar Zauhan tidak akan berani membuat saya dan Yan Suhen mengelilinginya, satu di setiap lengan, namun anak nakal seperti Anda mencapainya. Bagaimana rasanya? Yan Suhen memberinya tatapan menuduh. Penyihir ini, kami berada dalam situasi seperti ini, namun kamu masih bisa mengatakan hal seperti itu. Zuan berkeringat. Dia hampir tersedak air dan dengan cepat menjelaskan, Uh, aku hanya bisa membuat gelembung sebesar ini. Lebih besar dan itu akan pecah. Petik 2. Aku tidak menyalahkanmu, jadi apa yang membuatmu gugup? Huh, tubuhku benar-benar lemah sekarang. Pinjamkan aku bahu, kata Yun Jianyu. Dia bergeser ke postur yang lebih nyaman dan bersandar padanya, menghela nafas lega. Mata Yan Suhen melebar. Apa yang terjadi dengan kedua orang ini? Mengapa semua ini tampak begitu alami? Tidak heran Yun Jianyu hampir melawanku sampai mati ketika dia mendengarku berkata aku membunuh Zuan. Dia telah menghadapi Yun Jianyu selama bertahun-tahun. Wanita lain memahaminya, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengerti juga. Meskipun Yun Jianyu berasal dari sekte iblis, dia selalu menjaga kemurniannya. Selama bertahun-tahun, meskipun ada banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh di bawah tangannya, dia tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan pria manapun, apalagi bertindak begitu intim. Kekuatan aneh apa yang dimiliki bocah ini? Pikir Yan Suhen. Dia tiba-tiba ngeri. Jangan bilang Yun Jianyu juga terpengaruh oleh sihir anehnya. Ekspresinya menjadi tidak menyenangkan saat dia berpikir, orang ini terlalu hina. Pada saat yang sama, dia merasakan sedikit simpati untuk musuh lamanya Yun Jianyu. Apa yang kamu lihat? Ini adalah adikku. Kenapa aku tidak bisa menggunakan bahunya untuk beristirahat sebentar? Yun Jianyu berkomentar. Dia telah memperhatikan ekspresi Yan Suhen dan hanya berpikir bahwa wanita lain itu ingin tahu tentang hubungan mereka. Adikmu atau kekasih kecilmu. Yan Suhen tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas, berpikir bahwa wanita lain biasanya cukup tajam, namun dia sebenarnya sama sekali tidak menyadari bahwa dia telah terkena sihir pria ini. Kapan seorang wanita sepertimu menjadi begitu tajam lidahnya juga? Yun Jianyu menjawab, sedikit terkejut. Tapi dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia memandang Zuan dengan senyum ambigu dan bertanya, Aku hampir lupa, tapi barusan, tidakkah kamu ingin menggunakan kesempatan itu untuk mencium kita? Ekspresi Yan Suhen berubah tidak wajar ketika dia mendengar itu. Sementara itu, wajah Zuan memanas saat dia menjawab, Apa yang kamu bicarakan? Aku melihat kalian berdua tenggelam, jadi aku segera menggunakan skillku untuk membuat gelembung air. Yan Suhen menjadi sedikit malu, berpikir bahwa dia telah salah paham dengannya. Pada saat itu, dia berjuang keras. Hanya memikirkannya saja membuatnya merasa sedikit malu. Tapi Yun Jianyu berkata, Ah, sayang sekali. Aku sudah siap untuk menciummu. Saya telah hidup selama bertahun-tahun, namun saya bahkan tidak pernah bisa merasakan bagaimana rasanya dicium oleh seorang pria. Yan Suhen berkata dengan dingin, Seorang iblis wanita tidak lain adalah iblis wanita. Kamu tidak punya rasa malu. Dia akan melakukan itu untuk menyelamatkan hidupku. Apa yang membuat malu dalam situasi seperti itu? Yun Jianyu membalas dengan mengejek. Ada orang lain di sini yang, karena mereka kotor di dalam, melihat segala sesuatu dengan cara yang kotor. Apakah anda pikir Zuan ingin mencium anda? Anda hanyalah bongkahan es, apa yang ada untuk bahkan mencium? Dia bahkan tidak berhubungan denganmu dengan cara apapun. Bahkan jika dia mencium seseorang, dia akan menciumku lebih dulu. Yan Suhen mulai terengah-engah. Dia tanpa sadar ingin membalas bahwa hubungannya dengan Zuan tidak lebih buruk dari Yun Jianyu, tapi dia ditahan oleh alasannya. Dia menelan kata-katanya kembali dan membuang muka dengan tajam, mulai merajuk. Yun Jianyu senang melihat Yan Suhen tampak dirugikan. Dia terkikik dan berkata, Benar, kamu berjuang seperti seorang wanita yang berpegang teguh pada kesuciannya. Apakah itu untuk menjaga kemurnianmu demi orang yang kamu suka? Yang dia suka, Zuan berseru kaget. Bahkan seorang wanita seperti Yan Suhen memiliki seseorang yang dia sukai. Yan Suhen tanpa sadar menatap Zuan, tetapi dia segera mengalihkan pandangannya secara tidak wajar, membalas, omong kosong macam apa yang kamu bicarakan di depan seorang junior. Wanita tak tahu malu, kata Yun Jianyu, melengkungkan bibirnya. Tapi suasana hatinya begitu baik setelah selamat dari cobaan mereka sehingga dia bahkan tidak repot-repot berdebat. Yan Suhen ingin mengubah topik juga. Dia menatap Zuan dengan mata yang semurni gunung bersalju, bertanya, bagaimana kamu bisa langsung memindahkan kami ke sini? Apakah itu Soul Speak? Dia adalah seorang master sekte, jadi pengalamannya luar biasa. Dia dengan cepat memulihkan temperamennya yang biasa ketika percakapan kembali ke kultivasi. Bodoh! Ah Zubah kan bukan dari Dragon Rache, jadi bagaimana dia bisa tahu Soul Speak? Yun Jianyu berkomentar tanpa jejak kesopanan. Yan Suhen mengerutkan kening, tapi dia tidak membalas. Lagi pula, itu sepertinya tidak terlalu mungkin. Zuan berpikir dalam hati, apakah kedua wanita ini bermusuhan di kehidupan terakhir mereka atau semacamnya? Mereka sudah berdebat sejak aku melihat mereka. Namun, dia menjawab, sebenarnya kurang lebih sama, prinsipnya mirip. Yun Jianyu menghela nafas dengan takjub dan berkata, syukurlah kami berakhir di air. Jika kita muncul di bumi, kita mungkin akan mati lemas. Zuan berkata sambil tersenyum, saya tidak akan mati lemas, tetapi saya tidak akan mampu menghasilkan gelembung air semacam ini untuk memberi Anda dua udara saat itu. Yan Suhen tersipu, sementara kilatan berbahaya melintas di mata Yun Jianyu saat dia menjawab, kamu anak nakal, kamu benar-benar berencana memberi kami oksigen melalui ciuman. Apa lagi yang bisa saya lakukan saat itu? Zuan menjawab, secara mengejutkan lugas. Apakah aku harus melihat kalian berdua mati? Ekspresi Yun Jianyu menjadi agak aneh saat dia menjawab, apa yang kamu katakan masuk akal. Tapi Anda hanya perlu membantu saya. Jangan bilang kamu juga akan mencium wanita sedingin batu ini. Ekspresi Yan Suhen berubah dan dia berseru, mengapa saya ingin dia menyelamatkan saya? Zuan menjawab dengan tidak sabar, bukankah aku baru saja menyelamatkanmu? Jika aku tidak datang tepat waktu, kau pasti sudah dibelah dua oleh deduam itu. Pada saat itu, Dewi Cloud Center Komanderi akan memiliki organ dalam yang berserakan di mana-mana, dan bahkan itu nantinya akan berubah menjadi kotoran cacing maut. Anda, seru Yan Suhen, tersipu marah. Asap sepertinya hampir keluar dari kepalanya saat dia berteriak, bukankah semua ini salahmu sejak awal? Jika bukan karena ini, apakah dia akan datang ke sini sejak awal? Apakah dia akan bertarung melawan Yun Jianyu seperti itu? Cacing sialan itu jelas tidak penting. Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suhen untuk plus 411 plus 411 plus 411. Apa hubungannya ini denganku? Zuan menjawab, benar-benar bingung. Sementara itu, ekspresi Yun Jianyu juga menjadi sedikit tidak menyenangkan saat dia bertanya, bisakah kamu tidak begitu kotor? Lagipula, itu hampir terjadi padanya juga. Baiklah, baiklah, aku salah, jawab Zuan, tertawa malu. Namun, saat mereka berbicara, gelembung itu sudah mencapai permukaan. Dengan salah satu wanita di masing-masing lengan, dia menendang dan menuju pantai. Ketika dia merasakan kehangatan tangannya, seluruh tubuh Yan Suhen menegang. Bahkan Yun Jianyu, yang telah fokus untuk menyesuaikan kondisinya, merasa sedikit tidak nyaman. Karena mereka berada di bawah air, pakaian mereka sudah basah kuyuk. Itu tidak terlalu jelas saat mereka berada di gelembung air, tetapi sekarang setelah mereka kembali ke permukaan, pakaian mereka sekarang menempel di kulit mereka, menjadi tembus pandang. Hal seperti itu tidak akan pernah terjadi secara normal. Tingkat kultivasi mereka sangat luar biasa sehingga tubuh mereka biasanya tidak akan ternoda oleh setitik kotoran pun, apalagi air. Bahkan jika sesuatu terjadi pada mereka entah bagaimana, hanya sedikit ki akan membuat mereka benar-benar kering lagi. Tetapi kedua wanita itu tidak bisa melakukan itu sekarang. Bab 1164 Yan Suhen tersipu marah ketika dia melihat Suan mendekat, mungkin karena malu atau khawatir. Dia mulai berjuang dengan panik, tidak tahu dari mana dia tiba-tiba mendapatkan kekuatan untuk melakukannya. Suan berkonflik dengan pertanyaan bahagia tentang siapa yang harus diberi oksigen terlebih dahulu. Namun, setelah beberapa saat, dia menyadari sesuatu dengan waspada. Apa yang aku pikirkan? Mereka adalah Tuan Cuyang dan Hong Lei. Apa yang merasukiku barusan? Bagaimanapun juga, laki-laki adalah babi. Suan mengutuk dirinya sendiri dalam hati. Dia dengan cepat menggunakan blue malert untuk membentuk gelembung udara untuk mereka bertiga. Saat gelembung terbentuk, Yan Suhen dan Yun Jianyu mulai dengan panik menghirup oksigen. Baru kemudian mereka secara bertahap mulai pulih. Mereka berdua menatap Suan. Ekspresi Yan Suhen sangat bertentangan. Di satu sisi, dia sangat marah karena dia telah menggunakan sihir padanya, tetapi di sisi lain, dia harus mengakui bahwa dia telah menyelamatkan hidupnya. Lebih jauh lagi, ketika dia muncul di saat krisis mereka, jantungnya mulai berdetak dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, itu adalah perasaan yang tidak biasa. Gelembungnya tidak terlalu kecil untuk mereka, tapi masih agak sempit untuk ketiga orang itu. Suan merasa seolah-olah dia telah kembali ke pengalaman pagi hari di dunia sebelumnya, di mana dia telah dijejalkan ke dalam kereta api dengan banyak penumpang lainnya. Tetapi tidak seperti paman-paman besar dan bau yang mengelilinginya, dia malah memiliki dua wanita cantik yang menakjubkan di sebelahnya, membuat pengalaman itu berbeda. Yan Suhen bisa merasakan panas tubuh Suan melalui pakaiannya, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia tanpa sadar bergerak mundur, tapi itu hanya membuat gelembung air bergetar hebat. Wanita dingin batu, bisakah kamu tidak bergerak? Kamu akan memecahkan gelembung ini dan kita semua akan menjadi makanan bagi ikan-ikan, kata Yun Jianyu, menatapnya dengan tajam. Yan Suhen tahu bahwa dia juga salah. Dia membuang muka dengan harum, tidak berdebat melawan musuhnya untuk pertama kalinya. Baru saat itulah Yun Jianyu menatap Suan, sedikit kelembutan muncul di matanya. Dia berkata, Anak sialan, kamu benar-benar hidup dan menendang. Aku mengkhawatirkanmu selama ini tanpa alasan. Yan Suhen baru saja akan membalas dengan sarkastik, tetapi mengingat apa yang baru saja terjadi, bukankah itu hanya akan membuat Suan merasa lebih berterima kasih kepada Yun Jianyu. Karena itu, dia menelan kata-kata itu kembali. Tuan Sekte Kakak, mengapa kamu ada di sini? Suan bertanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihatnya di sini. Ceritanya panjang, jawab Yun Jianyu. Meskipun dia berasal dari Sekte Iblis, dia juga tidak ingin menjelaskan secara detail, karena itu, dia hanya berkata sambil tersenyum, bahkan Kaisar Zauhan tidak akan berani membuat saya dan Yan Suhen mengelilinginya, satu di setiap lengan, namun anak nakal seperti Anda mencapainya. Bagaimana rasanya? Yan Suhen memberinya tatapan menuduh. Penyihir ini, kami berada dalam situasi seperti ini, namun kamu masih bisa mengatakan hal seperti itu. Zuan berkeringat. Dia hampir tersedak air dan dengan cepat menjelaskan, uh, aku hanya bisa membuat gelembung sebesar ini. Lebih besar dan itu akan pecah. Petik 2. Aku tidak menyalahkanmu, jadi apa yang membuatmu gugup? Huh, tubuhku benar-benar lemah sekarang. Pinjamkan aku bahu, kata Yun Jianyu. Dia bergeser ke postur yang lebih nyaman dan bersandar padanya, menghela nafas lega. Mata Yan Suhen melebar. Apa yang terjadi dengan kedua orang ini? Mengapa semua ini tampak begitu alami? Tidak heran Yun Jianyu hampir melawanku sampai mati ketika dia mendengarku berkata aku membunuh Zuan. Dia telah menghadapi Yun Jianyu selama bertahun-tahun. Wanita lain memahaminya, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengerti juga. Meskipun Yun Jianyu berasal dari sekte iblis, dia selalu menjaga kemurniannya. Selama bertahun-tahun, meskipun ada banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh di bawah tangannya, dia tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan pria manapun, apalagi bertindak begitu intim. Kekuatan aneh apa yang dimiliki bocah ini? Pikir Yan Suhen. Dia tiba-tiba ngeri. Jangan bilang Yun Jianyu juga terpengaruh oleh sihir anehnya. Ekspresinya menjadi tidak menyenangkan saat dia berpikir, orang ini terlalu hina. Pada saat yang sama, dia merasakan sedikit simpati untuk musuh lamanya Yun Jianyu. Apa yang kamu lihat? Ini adalah adikku. Kenapa aku tidak bisa menggunakan bahunya untuk beristirahat sebentar? Yun Jianyu berkomentar. Dia telah memperhatikan ekspresi Yan Suhen dan hanya berpikir bahwa wanita lain itu ingin tahu tentang hubungan mereka. Adikmu atau kekasih kecilmu. Yan Suhen tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas, berpikir bahwa wanita lain biasanya cukup tajam, namun dia sebenarnya sama sekali tidak menyadari bahwa dia telah terkena sihir pria ini. Kapan seorang wanita sepertimu menjadi begitu tajam lidahnya juga? Yun Jianyu menjawab, sedikit terkejut. Tapi dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia memandang Zuan dengan senyum ambigu dan bertanya, Aku hampir lupa, tapi barusan, tidakkah kamu ingin menggunakan kesempatan itu untuk mencium kita? Ekspresi Yan Suhen berubah tidak wajar ketika dia mendengar itu. Sementara itu, wajah Zuan memanas saat dia menjawab, Apa yang kamu bicarakan? Aku melihat kalian berdua tenggelam, jadi aku segera menggunakan skillku untuk membuat gelembung air. Yan Suhen menjadi sedikit malu, berpikir bahwa dia telah salah paham dengannya. Pada saat itu, dia berjuang keras. Hanya memikirkannya saja membuatnya merasa sedikit malu. Tapi Yun Jianyu berkata, Ah, sayang sekali. Aku sudah siap untuk menciummu. Saya telah hidup selama bertahun-tahun, namun saya bahkan tidak pernah bisa merasakan bagaimana rasanya dicium oleh seorang pria. Yan Suhen berkata dengan dingin, Seorang iblis wanita tidak lain adalah iblis wanita. Kamu tidak punya rasa malu. Dia akan melakukan itu untuk menyelamatkan hidupku. Apa yang membuat malu dalam situasi seperti itu? Yun Jianyu membalas dengan mengejek. Ada orang lain di sini yang, karena mereka kotor di dalam, melihat segala sesuatu dengan cara yang kotor. Apakah Anda pikir Zuan ingin mencium Anda? Anda hanyalah bongkahan es, apa yang ada untuk bahkan mencium? Dia bahkan tidak berhubungan denganmu dengan cara apapun. Bahkan jika dia mencium seseorang, dia akan menciumku lebih dulu. Yan Suhen mulai terengah-engah. Dia tanpa sadar ingin membalas bahwa hubungannya dengan Zuan tidak lebih buruk dari Yun Jianyu, tapi dia ditahan oleh alasannya. Dia menelan kata-katanya kembali dan membuang muka dengan tajam, mulai merajuk. Yun Jianyu senang melihat Yan Suhen tampak dirugikan. Dia terkikik dan berkata, Benar, kamu berjuang seperti seorang wanita yang berpegang teguh pada kesuciannya. Apakah itu untuk menjaga kemurnianmu demi orang yang kamu suka? Yang dia suka. Zuan berseru kaget. Bahkan seorang wanita seperti Yan Suhen memiliki seseorang yang dia sukai. Yan Suhen tanpa sadar menatap Zuan, tetapi dia segera mengalihkan pandangannya secara tidak wajar, membalas, omong kosong macam apa yang kamu bicarakan di depan seorang junior. Wanita tak tahu malu, kata Yun Jianyu, melengkungkan bibirnya. Tapi suasana hatinya begitu baik setelah selamat dari cobaan mereka sehingga dia bahkan tidak repot-repot berdebat. Yan Suhen ingin mengubah topik juga. Dia menatap Zuan dengan mata yang semurni gunung bersalju, bertanya, Bagaimana kamu bisa langsung memindahkan kami ke sini? Apakah itu Soul Speak? Dia adalah seorang master sekte, jadi pengalamannya luar biasa. Dia dengan cepat memulihkan temperamennya yang biasa ketika percakapan kembali ke kultifasi. Bodoh. Ah, Zubah kan bukan dari Dragon Rache, jadi bagaimana dia bisa tahu Soul Speak? Yun Jianyu berkomentar tanpa jejak kesopanan. Yan Suhen mengerutkan kening, tapi dia tidak membalas. Lagipula, itu sepertinya tidak terlalu mungkin. Zuan berpikir dalam hati, apakah kedua wanita ini bermusuhan di kehidupan terakhir mereka atau semacamnya. Mereka sudah berdebat sejak aku melihat mereka. Namun, dia menjawab, sebenarnya kurang lebih sama, prinsipnya mirip. Yun Jianyu menghela nafas dengan takjub dan berkata, syukurlah kami berakhir di air. Jika kita muncul di bumi, kita mungkin akan mati lemas. Zuan berkata sambil tersenyum, saya tidak akan mati lemas, tetapi saya tidak akan mampu menghasilkan gelembung air semacam ini untuk memberi Anda dua udara saat itu. Yan Suhen tersipu, sementara kilatan berbahaya melintas di mata Yun Jianyu saat dia menjawab, kamu anak nakal, kamu benar-benar berencana memberi kami oksigen melalui ciuman. Apa lagi yang bisa saya lakukan saat itu? Zuan menjawab, secara mengejutkan lugas. Apakah aku harus melihat kalian berdua mati? Ekspresi Yun Jianyu menjadi agak aneh saat dia menjawab, apa yang kamu katakan masuk akal? Tapi Anda hanya perlu membantu saya. Jangan bilang kamu juga akan mencium wanita sedingin batu ini. Ekspresi Yan Suhen berubah dan dia berseru, mengapa saya ingin dia menyelamatkan saya? Zuan menjawab dengan tidak sabar, bukankah aku baru saja menyelamatkanmu? Jika aku tidak datang tepat waktu, kau pasti sudah dibelah dua oleh deduam itu. Pada saat itu, Dewi Cloud Center Komanderi akan memiliki organ dalam yang berserakan di mana-mana, dan bahkan itu nantinya akan berubah menjadi kotoran cacing maut. Anda, seru Yan Suhen, tersipu marah. Asap sepertinya hampir keluar dari kepalanya saat dia berteriak, bukankah semua ini salahmu sejak awal? Jika bukan karena ini, apakah dia akan datang ke sini sejak awal? Apakah dia akan bertarung melawan Yun Jianyu seperti itu? Cacing sialan itu jelas tidak penting. Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suhen untuk plus 411 plus 411 plus 411. Apa hubungannya ini denganku? Zuan menjawab, benar-benar bingung. Sementara itu, ekspresi Yun Jianyu juga menjadi sedikit tidak menyenangkan saat dia bertanya, bisakah kamu tidak begitu kotor? Lagipula, itu hampir terjadi padanya juga. Baiklah, baiklah, aku salah, jawab Zuan, tertawa malu. Namun, saat mereka berbicara, gelembung itu sudah mencapai permukaan. Dengan salah satu wanita di masing-masing lengan, dia menendang dan menuju pantai. Ketika dia merasakan kehangatan tangannya, seluruh tubuh Yan Suhen menegang. Bahkan Yun Jianyu, yang telah fokus untuk menyesuaikan kondisinya, merasa sedikit tidak nyaman. Karena mereka berada di bawah air, pakaian mereka sudah basah kuyuk. Itu tidak terlalu jelas saat mereka berada di gelembung air, tetapi sekarang setelah mereka kembali ke permukaan, pakaian mereka sekarang menempel di kulit mereka, menjadi tembus pandang. Hal seperti itu tidak akan pernah terjadi secara normal. Tingkat kultivasi mereka sangat luar biasa, sehingga tubuh mereka biasanya tidak akan ternoda oleh setitik kotoran pun, apalagi air. Bahkan jika sesuatu terjadi pada mereka entah bagaimana, hanya sedikit ki akan membuat mereka benar-benar kering lagi. Tetapi kedua wanita itu tidak bisa melakukan itu sekarang. Bab 1165 Meskipun Yan Suehen sangat marah, dia memiliki terlalu banyak keraguan, dan tidak tahu harus berkata apa. Sebaliknya, Yun Jianyu tidak tahan lagi dan berteriak, berat, tutup matamu. Zuan tidak memperhatikan apapun pada awalnya, tetapi baru sekarang dia diingatkan, dia memperhatikan keadaan kedua wanita itu saat ini. Dia tercengang. Sosok wanita itu anggun, cantik, dan benar-benar mempesona, lebih penting lagi, mereka berdua adalah individu yang terkenal di dunia ini. Yun Jianyu adalah seseorang yang menghasut ketakutan di seluruh dunia, prestisinya lahir dari dominasi. Dia adalah seseorang yang digunakan banyak orang tua untuk membuat anak-anak mereka berhenti menangis di malam hari. Ada lebih sedikit kebutuhan untuk berbicara tentang Yan Suehen. Dia adalah seorang dewi di mata banyak orang, dihormati oleh banyak individu. Keduanya benar-benar menakjubkan, namun tidak ada yang berani memiliki pemikiran seperti itu, atau bahkan mendiskusikan penampilan mereka dalam hal ini. Itu karena mereka berdua terlalu kuat. Mereka hampir seperti dewa yang maha kuasa yang biasanya hanya bisa dijunjung tinggi oleh orang lain, tidak berani memiliki pikiran menghujat. Namun, sisi kedua wanita yang tidak dilihat orang lain ini sebenarnya tepat di depan Zuan. Mempertimbangkan perbedaan status yang sangat besar, siapa yang bisa menolakan seperti itu? Kau masih menatap, bentak Yun Jianyu. Dia masih master sekte iblis, alisnya berdiri tegak, niat membunuh melonjak dalam dirinya. Meskipun dia terluka parah pada saat itu, niat membunuhnya masih nyata. Om, jika aku tidak memperhatikan jalan, aku mungkin akan jatuh kembali ke dalam air, jawab Zuan tanpa sadar. Yan Suehen berkata sambil mencibir, dengan kultifasimu, kamu seharusnya bisa merasakan jalan dengan jelas bahkan dengan mata tertutup. Bagaimana mungkin kamu bisa jatuh kembali ke air? Dengan pengetahuan mereka, alasan kasar seperti itu langsung terungkap. Zuan menghela nafas dan menjawab, karena aku bisa merasakan sekelilingku bahkan jika aku menutup mataku, apa bedanya apakah aku membiarkan mataku terbuka atau menutupnya? Yan Suehen dan Yun Jianyu terdiam. Baik, 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 aku hanya akan menutup mata. Bahkan setelah menari di ambang kematian seperti orang gila, Zuan tetap patuh. Dia bergerak menuju pantai, dan setelah menurunkan kedua wanita itu, dia berbalik dan bertanya, saya punya beberapa pakaian di sini, apakah kamu menginginkannya? Ketika dia melihatnya berbalik, Yan Suehen menganggup dalam hati. Meskipun bocah ini berbicara dengan agak sembrono, dia sebenarnya memiliki sisi genleman padanya. Sementara itu, Yun Jianyu berkata dengan kaget, kamu benar-benar mengenakan pakaian wanita. Apakah kamu seorang cabul? Zuan terdiam. Dia hanya bisa berkata, itu semua pakaian cuyan. Saya membawa beberapa untuknya di kantong penyimpanan saya. Sebenarnya, dia tidak hanya memiliki pakaian cuyan, dia juga memiliki pakaian dari kekasihnya yang lain. Tapi dia tidak dalam posisi untuk menjelaskan hal seperti itu. Jantung Yan Suehen berdetak kencang ketika dia mendengar nama cuyan. Dia mulai merasa jengkel, berpikir, dia adalah laki-laki muridku. Apa yang baru-baru ini aku pikirkan. Tapi dia dengan cepat menyimpulkan bahwa dia mungkin masih terpengaruh oleh sihirnya. Dia merasa lebih kesal ketika dia menyadari itu. Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suehen untuk plus 109 plus 109 plus 109 plus 109. Zuan melompat ketakutan. Dia tidak tahu bagaimana dia telah menyinggung perasaannya. Sepertinya dia seharusnya tidak menyebutkan nama cuyan. Di sisi lain, Yun Jianyu mencibir. Dia bertanya, mengapa kamu hanya memiliki pakaian cu cuyan itu? Anda tidak memiliki Honglei kami. Kamu benar-benar tidak pantas untuk gadis itu. Zuan berkata dengan cemberut, ketika sampai pada mengapa saya tidak memiliki pakaiannya, apakah Master Sekte Kaka benar-benar tidak tahu? Baru saat itulah Yun Jianyu menyadari bahwa dia telah mencoba memecah mereka beberapa kali. Ekspresinya menjadi agak canggung. Tiba-tiba, dia merasakan beberapa keraguan. Apakah pilihannya untuk memecahnya benar? Meskipun Honglei mungkin bisa mengolah godaan iblis surgawi ke tingkat yang lebih tinggi, jika suaminya akhirnya dicuri oleh gadis cu itu, dia masih akan menjadi pecundang pada akhirnya. Jika itu gadis lain, Yun Jianyu tidak akan peduli sama sekali. Tapi cuyan adalah murid Yan Suehen. Jika muridnya kalah dari murid Yan Suehen, bukankah itu seperti kehilangan dirinya sendiri, dalam arti tertentu? Yan Suehen merasa ragu. Pada awalnya, dia mengira Yun Jianyu juga terpengaruh oleh sihir Zuan, tetapi menilai dari percakapan mereka saat itu, sepertinya tidak demikian. Jangan bilang setelah dia menggunakan sihir itu padaku, akhirnya aku benar-benar menyukainya tanpa menyadarinya. Dia tercengang ketika memikirkan kemungkinan itu. Yun Jianyu tidak bisa membantu tetapi memberi Yan Suehen beberapa tatapan lagi. Dia hanya merasa bahwa saingan lamanya ini benar-benar bertingkah agak aneh hari ini. Tapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia berkata kepada Zuan, sangat sulit bagi kami untuk mengganti pakaian kami dalam keadaan kami saat ini. Zuan terkejut. Seolah-olah dia telah melihat melalui pikirannya, Yun Jianyu berkomentar, apa, kamu pikir aku akan memintamu untuk membantu kami berpakaian? Zuan hampir tersedak air liurnya sendiri. Dia tergagap, tentu saja tidak. Saya akan mengatakan bahwa saya bisa menggunakan kahlian saya untuk mengeringkan pakaian Anda. Petik 2 Yun Jianyu kemudian menganggup puas, berkata, itu lebih seperti itu. Kamu bisa menggunakan elemen api, jadi cocok untuk mengeringkan pakaian. Yan Suehen pernah melihat Zuan menggunakan api dan es sebelumnya. Dia sekali lagi menghela nafas dengan takjub, berpikir, anak ini benar-benar jenius yang konyol, seseorang yang akan diperebutkan oleh sekte manapun. Mungkin saya harus membuat pengecualian dan membawanya ke sekte Giyok Putih kami. Dengan kultivasi dan bakatnya, para tetua lainnya juga tidak akan banyak bicara. Aku juga bisa lebih sering melihatnya. Ekspresinya berubah begitu pikiran itu muncul. Dia dengan cepat memperingatkan dirinya sendiri bahwa teknik kultivasinya berfokus pada kebebasan dari emosi, jadi dia pasti tidak bisa membawanya kembali. Itu akan sangat mempengaruhi masa depan Cuyang. Sementara itu, telapak tangan Zuan sudah menekan punggung Yan Suehen. Seluruh tubuhnya menjadi kaku ketika dia merasakan panas dari telapak tangannya. Di masa lalu, dia pasti tidak akan membiarkan orang lain meletakkan tangan mereka di area vital seperti itu. Tapi sekarang, dia menemukan bahwa dia tidak khawatir tentang dia menyakitinya sama sekali, meskipun dia jelas telah mengejar hidupnya tidak lama sebelumnya. Zuan tiba-tiba berkata, Bu, jangan khawatir, mataku tertutup. Yun Jianyu berkata dengan bercanda, Jika kamu berani membuka matamu setengah jalan, aku pasti akan mencungkilnya setelah ini selesai. Zuan tidak bisa menahan tawa. Dia menjawab, Kakak Sekte Master, Anda tampaknya tidak memahami situasi saat ini. Kalian berdua tidak bisa melakukan apapun untuk membalas sekarang. Jika kamu terlalu membuatku kesal, tidakkah kamu takut aku akan melakukan sesuatu padamu, dan kemudian membunuhmu setelah itu. Petik 2 Yan Sui Hen Ngeri Meskipun dia tidak peduli dengan penampilannya, setelah bertahun-tahun, dia merasakan betapa pedulinya orang lain di sekitarnya. Dia tahu apa daya tarik penampilannya bagi pria. Meskipun Yun Jianyu telah menghadapinya selama beberapa tahun, dia juga harus mengakui bahwa iblis wanita itu juga sangat cantik. Biasanya, tidak ada yang berani melakukan apapun pada mereka, tetapi sekarang, mereka benar-benar tidak berdaya. Lebih jauh lagi, status dan penampilan khusus mereka hanya akan memberi priaan yang lebih besar. Sementara Yan Sui Hen merasa gelisah, dia mendengar Yun Jianyu menjawab dengan mencibir, apakah aku akan memperlakukanmu sebagai temanku jika aku tidak tahu tentang karaktermu? Apakah saya akan melakukan semua itu ketika saya mendengar Anda? Ahem? Anyways, aku tahu kau bukan orang seperti itu. Zuan memprotes, jadi orang jujur pantas diganggu. Yun Jianyu terkikik dan berkata, Baiklah, cukup. Berhentilah mengobrol. Monster itu masih ada di sini, jadi bantu kami mengeringkan pakaian kami terlebih dahulu. Yan Sui Hen tetap diam. Dia telah menemukan bahwa dia tahu jauh lebih sedikit tentang Zuan daripada Yun Jianyu. Itu membuatnya merasa sangat tidak bahagia. Namun, perasaan hangat dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Pakaian di tubuhnya secara bertahap mulai mengering, mengeluarkan awan uap. Dia mengangguk. Meskipun pemahaman Zuan atas elemen api masih agak belum matang di mata seorang Grandmaster, itu sudah melampaui pemahaman banyak ahli di dunia ini. Itu bukanlah sesuatu yang seharusnya bisa dicapai oleh seseorang seusianya. Ekspresi Yan Sui Hen menegang ketika dia menyadari bahwa dia baru saja memujinya lagi di dalam. Dia dengan cepat mengalihkan perhatiannya dan bertanya, bagaimana dengan Yu Yan Luo? Kenapa aku tidak melihatnya bersamamu? Zuan memukul kepalanya dan menangis, ah, aku melupakannya saat menyelamatkan kalian berdua. Karena cacing kematian berskala terlalu kuat dan Yu Yan Luo masih belum pulih, dia telah membuatnya menunggu di tempat yang aman jauh darinya. Tapi dia masih belum mencarinya setelah sekian lama. Dia mungkin khawatir setengah mati, kan? Dia tiba-tiba berbalik dan berkata, pakaianmu sudah cukup kering. Beristirahatlah di sini sebentar, aku akan kembali setelah aku mendapatkannya. Yu Yan Luo, kecantikan nomor satu ibu kota. Cek tes, kamu benar-benar yang licik, bahkan tidak membiarkan Medusa pergi, kata Yun Jian Yu. Dia secara alami tahu apa yang terjadi baru-baru ini. Dia sangat tidak senang mendengar bahwa mereka berdua bersama. Dahizuan menjadi gelap dan dia bertanya, bisakah Anda tidak menggambarkan saya dengan kata-kata seperti itu? Apa yang akan kita lakukan jika kamu pergi? Bagaimana jika salah satu dari bak aneh itu datang? Kami pasti akan mati. Yun Jian Yu berkata dengan cemberut. Yan Sue Hen memberinya tatapan heran. Mengapa dia merasa seolah-olah wanita lain itu cemburu? Tetap saja, apa yang dikatakan Yun Jian Yu masuk akal? Serangga yang menakutkan telah memanggil lebih banyak bawahan, menunjukkan bahwa pasti ada lebih banyak jenisnya ditambang. Jika serangga berhasil melewatinya, kedua wanita itu akan selesai. Zuan menggunakan blue malert untuk membuat gelembung udara, lalu menempatkan kedua wanita itu di dalam, sambil berkata, serangga aneh itu bergerak di bumi. Kalian berdua harus aman di dalam air. Dia akan pergi ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia mengeluarkan pil dan berkata, Master Sekteyan, ini adalah pil Ice Heart yang kamu berikan padaku. Itu akan berguna untuk lukamu. Namun, saat dia berbicara, dia tiba-tiba melihat rahang Yun Jian Yu jatuh saat dia menatap Yan Sue Hen. Bab 1166 Yan Sue Hen sudah mendapat firasat buruk ketika dia melihatnya bergerak untuk mengambil barang. Namun, sekarang sudah terlambat untuk menghentikannya. Semburat merah mengalir di kulitnya yang seputih salju ketika dia merasakan ekspresi terkejut dan gosip Yun Jian Yu. Dia sangat malu sehingga dia benar-benar ingin merangkak ke dalam lubang dan menghilang. Ketika dia merasakan suasana aneh di udara, Zuan tidak bisa menahan diri untuk berhenti juga. Dia bertanya dengan bingung, Kakak Sekte, mengapa kalian berdua bertingkah seperti ini? Dia memberimu itu. Yun Jian Yu bertanya dengan sangat tidak percaya. Ya, Zuan mengangguk secara naluriah. Dia menjelaskan, saya terluka sebelumnya dan dia memberi saya dua dari mereka. Tapi aku sudah makan satu. Dia tiba-tiba menyadari ada masalah besar. Hanya ada satu pil yang tersisa. Bagaimana mereka akan membaginya? Itu adalah obat yang Suhen sejak awal, jadi tentu saja dia harus menggunakannya. Tapi dia dan Yun Jian Yu dekat. Memberikannya kepada wanita lain di depannya sepertinya tidak terlalu bagus. Sayangnya, dia tidak punya lagi sebotol Fight in Brother Spring. Kalau tidak, dia bisa memberi Yun Jian Yu satu. Tetapi bahkan jika dia memiliki Fight in Brother Spring, itu hanya versi kecil. Itu bahkan tidak cukup untuk membantunya pulih sepenuhnya, jadi efeknya mungkin dapat diabaikan untuk Grandmaster. Dia memberimu kedua pil itu. Suara Yun Jian Yu naik satu oktav, keterkejutan tertulis di seluruh wajahnya. Iya, jawab Zuan. Dia ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Yan Suhen dengan cepat menghentikannya karena malu dan malu, berkata, cukup, cukup. Cepat dan selamatkan kekasih kecilmu itu, atau kamu akan menangis setelah mengetahui dia dimakan oleh cacing aneh itu. Dia khawatir kata-kata Yun Jian Yu selanjutnya akan mempersulitnya untuk tetap bersikap bermartabat. Dia jelas harus mengusir Zuan sebelumnya. Zuan menganggap itu masuk akal juga. Keselamatan Yu Yan Luo masih yang paling penting. Dia tidak bisa diganggu dengan hal lain saat ini. Dia mencari jubahnya lagi dan mengeluarkan pil pengembalian jiwa, berkata, pil ini adalah pil pengembalian jiwa yang terkenal yang dibuat oleh tabib surgawi ji. Itu akan membantu setidaknya sedikit dengan lukamu. Dia tidak menunggu mereka berdua mengatakan apa-apa lagi dan segera pergi. Zuan akan membiarkan keduanya membagi barang itu sendiri. Dia akan menyinggung pihak lain jika dia memberikannya kepada salah satu dari mereka. Bocah sialan ini. Yun Jian Yu mengertakkan giginya begitu keras hingga dia merasa giginya sakit saat melihat Yun Jian Yu melarikan diri. Namun, dia tidak berminat untuk membagi pil sama sekali. Sebagai gantinya, dia menatap Yan Su Han dan berkata, Tes cek tes, tidak heran kamu tidak mau menyerahkan pil tidak peduli bagaimana aku bertanya. Jadi kamu memberikannya padanya. Yan Su Han benar-benar ingin melompat ke air dan mengakhiri semuanya pada saat itu. Dengan begitu, dia tidak perlu mengalami ejekan seperti itu. Tetapi mengingat bagaimana itu hanya akan semakin mengkonfirmasi hubungan mereka. Memfitnah sektenya, dia menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia berkata, Mengingat hubungannya dan Cu Yan, Saya jelas tidak bisa melihatnya mati begitu saja dan membiarkannya memengaruhi hubungan saya dengan murid saya. Meskipun dia murni dan bermartabat seperti salju di puncak gunung, dia adalah master sekte pertama dan terutama. Dia tidak akan bisa duduk di posisinya jika dia tidak memiliki beberapa trik sendiri. Dia dengan cepat menemukan alasan yang bagus. Beri aku istirahat. Apakah Anda pikir saya anak berusia 3 tahun? Yun Jian Yu mencibir. Jika ingatanku benar, kamu akan membunuhnya, kan? Anda pasti sudah membuat keputusan saat itu. Dengan kepribadianmu, bagaimana mungkin kamu berubah pikiran dan menyelamatkannya? Yan Suehen berkata dengan tenang, Saya memang ingin membunuhnya pada awalnya. Saya pikir dia hanya berakan kecantikan dan bahwa dia telah berkolusi dengan ras iblis. Tetapi ketika saya melihatnya mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Medusa, saya memutuskan bahwa dia memiliki kesetiaan, dan bahwa dia bukan orang yang tidak tahu malu yang hanya bertindak karena penyimpangan. Saya merasakan sedikit penghargaan, jadi niat membunuh saya sedikit menghilang. Petik 2 Dia melanjutkan, setelah itu, saya terkejut dengan kultivasi yang dia miliki di usianya. Yang lebih luar biasa adalah dia tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, dan dia selalu menemukan solusi. Bakat seperti itu, dipasangkan dengan sifat semacam itu, akan menghasilkan prospek masa depan yang tak terukur. Saya menghargai bakatnya dan ingin menerimanya sebagai murid. Bahwa dia sebagai murid, ekspresi Yun Jianyu berubah aneh. Dia bertanya, Bukankah Sekte Giyok Putih Anda fokus untuk tidak tergerak oleh emosi? Anda sudah lama mencoba memutuskan hubungannya dengan murid Anda juga. Apakah kamu tidak takut bahwa gadis Cu tidak akan dapat mencapai keadaan itu jika kamu menjadikan mereka sesama murid? Petik 2 Yan Suehen berkata dengan serius, Aku sudah memikirkan ini. Jika saya paksa memisahkan mereka, itu hanya akan membuat penyesalan di hati Cu Yan. Daripada itu, saya mungkin juga membiarkan mereka dekat satu sama lain, dan membiarkan dia mencari keadaan tanpa emosi yang sebenarnya seperti itu. Saya percaya bahwa dengan bakat dan sifatnya, dia akan dapat mencapai ini cepat atau lambat. Yun Jianyu menjawab sambil tertawa, Gadis Cu itu mungkin bisa, tapi bagaimana bocah gila Zuan itu bisa mencapai kondisi mental seperti itu? Yan Suehen juga tercengang. Dia memikirkan kembali bagaimana, sejak dia mengetahui tentang pertemuan muridnya, dia telah mengirim beberapa orang untuk melihat Zuan. Dia telah mengetahui bahwa dia memiliki segala macam keindahan di sekelilingnya dan hampir pingsan karena marah. Sekarang, sepertinya menerima dia sebagai murid benar-benar tidak terlalu realistis. Senyum Yun Jianyu memudar saat dia berkata, dia adikku dan juga teman baik Honglei. Jika dia akan menjadi murid siapapun, dia harus menjadi muridku. Tidak ada tempat untuk wanita sedingin batu sepertimu. Apakah kamu benar-benar harus bertarung melawanku atas segalanya? Yan Suehen membalas, duduk tegak dan menatap wanita lain dengan marah. Keadaan ketidakpedulianmu tidak cocok untuknya. Dia pasti tidak akan memilihmu juga, kata Yun Jianyu. Dia memiliki kepercayaan diri yang besar dalam hal itu. Itu mungkin belum tentu demikian. Yan Suehen mendengus. Sekte Giyok Putih memiliki banyak metode rahasia. Dia tidak perlu mengolah dao tanpa emosi. Petik 2. Yun Jianyu terkejut. Dia menjawab, kamu biasanya membual tentang keadaan tanpa emosimu kepada orang-orang seperti wanita gila, menyuruh mereka semua untuk mempelajarinya, namun kamu sebenarnya bersedia membiarkan seseorang mempelajari sesuatu yang lain hari ini. Wajah Yan Suehen memanas. Dia menjawab, apakah saya benar-benar keras kepala seperti yang Anda katakan? Seseorang jelas perlu mengajar sesuai dengan kemampuan siswa. Ini aneh. Yun Jianyu berkomentar dengan curiga. Pil hati es Anda adalah salah satu harta terbesar sekte Giyok Putih Anda. Bagaimana Anda bisa memberikannya begitu saja? Tidak hanya itu, Anda memberikan dua dari mereka sekaligus. Dia bahkan belum menjadi muridmu. Dan ketika saya bertanya tentang hal itu sebelumnya, Anda gagap dan bergumam. Kenapa kau tidak memberitahuku saja waktu itu? Apa? Menurutmu aku menyukainya atau apa? Yan Suehen membalas. Dia mengubah taktik, dari pasif menjadi agresif. Namun, jantungnya berdebar kencang, takut wanita lain itu mungkin memperhatikan sesuatu. Yun Jianyu sebenarnya agak tercengang. Bagaimanapun, itu hanya kecurigaan kecil. Namun, setelah bertarung melawan Yan Suehen selama bertahun-tahun, dia mengenal wanita itu lebih baik daripada siapapun. Bagaimana mungkin wanita sedingin batu ini menyukai Suan? Apalagi fakta bahwa dia adalah pria muridnya. Bahkan wanita sekte iblis kita tidak bisa dikendalikan. Cukup, cukup, minum saja obatnya sudah. Pulihkan kekuatan sesegera mungkin, kata Yan Suehen, merasa sedikit lebih bahagia ketika dia melihat ekspresi tertegun wanita lain. Karena hanya ada satu, kamu harus mengambilnya, kata Yun Jianyu. Dia tidak menunggu wanita lain untuk membalas dan mengambil pil pengembalian jiwa, menelannya. Dia bangga dan tidak ingin bertengkar dengan Yan Suehen karena pil, dia masih memiliki harga dirinya. Yan Suehen menatap Yun Jianyu lama. Dia merasakan sedikit kekaguman atas ketegasan lawannya, jadi dia juga tidak mengudara dan mengambil pil ice heart, berkata, Baiklah. Bahkan jika aku pulih sedikit lebih cepat karena ini, aku tidak akan menyusahkanmu di tambang ini. Yun Jianyu mencibir. Kamu membuatnya terdengar seolah-olah kamu benar-benar akan pulih lebih cepat dariku atau semacamnya. Yan Suehen tahu bahwa dia bertindak keras dan tidak mengeksposnya. Keduanya duduk dalam gelembung dan mulai mengatur pernapasan mereka. Sementara itu, Yu Yan Luo dengan gugup mondar-mandir di gua tersembunyi. Ketika dia melihat Zuan, dia tidak bisa menahan emosinya dan bergegas ke arahnya, menangis, Ah! Saya pikir sesuatu telah terjadi pada anda. Aku ingin menemukanmu, tapi aku takut kamu akan kembali dan merindukanku. Zuan merasa berkonflik ketika dia merasakan tubuhnya yang sedikit gemetar. Dia berkata, itu salahku, aku kembali terlambat. Setelah beberapa saat, Yu Yan Luo akhirnya mulai tenang. Dia memperhatikan kondisinya saat ini dan meninggalkan pelukannya karena malu. Dia menyeka air matanya sambil bertanya, apa yang terjadi di sana? Mengapa ada begitu banyak kebisingan? Apakah anda menemukan Sekte Master Yan? Petik 2 Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat dia menjawab, bukan hanya Master Sekte Yan, Master Sekte Yun juga ada di sana. Yu Yan Luo tercengang. Namun, kemudian, dia merasa sangat gembira saat dia berseru, bukankah itu berarti akan lebih mudah untuk mengalahkan cacing kematian berskala itu? Menurutnya, meskipun keduanya berada di faksi yang berbeda, mereka berdua adalah manusia. Mereka bisa bekerja sama untuk memecahkan masalah, bukan? Zuan tersenyum pahit ketika dia berkata, saya khawatir itu tidak semudah itu. Sulit untuk menjelaskan semua ini sekarang. Anda akan mengerti begitu saya membawa anda ke sini. Petik 2 Tiba-tiba, keduanya menggigil. Mereka melihat seekor cacing raksasa perlahan bergerak ke arah mereka. Apalagi selain cacing induk. Bab 1167, tiga wanita cukup untuk drama. Skrieh. Suara aneh dan menakutkan memenuhi udara. Tanpa diragukan lagi, armor skalet deduam menggerus pasir dan batu lagi. Zuan merasakan dewa yang sangat menakutkan dan dingin akan memindai sekeliling. Mereka sudah ditemukan. Dia tahu betul bahwa mengingat kekuatan skalet deduam, bersama dengan angin yang menyapu tanah, bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga, dia mungkin masih bisa ditangkap dengan cepat olehnya. Hanya jika dia langsung bergerak dalam jarak yang jauh seperti sebelumnya, dia akan bisa melepaskannya. Dia berpikir untuk menggunakan keyboard cam lagi, tetapi jiwanya sakit. Jelas bahwa menggunakannya dua kali berturut-turut saat itu sudah sangat membebani jiwanya. Jika dia secara paksa menggunakannya lagi, dia mungkin akan mati bahkan tanpa bantuan cacing. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Zuan memiliki sifat baik tertentu, yaitu semakin parah situasinya, semakin tenang dia. Pikirannya bahkan menjadi sedikit lebih tajam dari biasanya. Dia dengan cepat memikirkan sesuatu. Dia mendesak Yu Yan Luo, cepat dan masuki lukisan duniamu. Brilliant glass bed-nya tidak dapat menyimpan orang di dalamnya, tetapi artefak magis Yu Yan Luo dapat membentuk dunianya sendiri. Dia telah tersedot ke dalam dirinya sendiri. Yu Yan Luo bingung, tapi dia secara kasar menebak apa yang dia pikirkan. Namun, bahkan jika itu bisa menyedot mereka, lukisan dunia akan tetap ada. Mungkin bisa mengelabui cacing biasa, tapi cacing induk yang kuat pasti akan merasakan bahwa dia ada di dalam lukisan. Pada saat itu, jika lukisan itu dimakan, dunia di dalamnya juga akan mengalami bencana. Orang-orang di dalamnya pasti masih mati. Meski begitu, dia tahu bahwa situasinya mengerikan. Dia tidak punya waktu untuk bertanya apa-apa, tetapi dia masih memilih untuk mempercayainya tanpa menahan sama sekali. Sosoknya berkedip, dan dia dengan cepat tersedot ke dalam lukisan itu. Dia akan menarik Zuan juga, tapi dia malah menggulung lukisan itu. Hah, serunya. Jika itu orang lain, mereka pasti tidak akan bisa menggunakan scrollnya dengan mudah. Tetapi ketika Zuan melakukannya, dia tidak melawan sama sekali, membiarkannya menggulungnya begitu saja. Ah, Zuan, apa yang kamu lakukan? Dia menangis, tiba-tiba panik. Dia khawatir dia akan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Set, jangan bicara. Zuan menjawab sambil mengumpulkan gulungan itu dan menyimpan mutiara bercahaya yang dipegangnya. Kemudian, dia menggunakan skill yang baru saja dia buka, Hidden in the Dark. Pada saat itu, mulut besar cacing kematian berskala menutup, menggigit area yang baru saja dimasuki keduanya. Kedua rahang besarnya berdentang bersamaan dengan suara gemeretak gigi. Itu mengangkat bagian tubuhnya dalam kebingungan, jelas menyadari bahwa itu telah meleset. Ia melihat sekelilingnya untuk mencoba menemukan targetnya. Secara teknis tidak benar untuk mengatakan bahwa cacing itu melihat sekeliling, karena ia tidak memiliki mata. Ia mengandalkan enam antenanya untuk merasakan getaran kecil di udara di sekitarnya. Pada saat yang sama, ia menggunakan indera penciumannya, serta melepaskan kehendak surgawi peringkat Grandmasternya. Meskipun sekelilingnya gelap gulita, itu tidak menghalangi inderanya sama sekali. Tapi itu tidak merasakan apa-apa bahkan setelah mencari beberapa waktu. Itu mengeluarkan tangisan yang memekatkan telinga, jelas dalam suasana hati yang buruk. Mangsanya tiba-tiba menghilang tepat di depan matanya beberapa kali hari itu, tetapi dia tidak tahu mengapa sama sekali. Itu agak tidak mau menerima itu, dan terus mencari di sekitarnya. Sebenarnya, Zuan sangat dekat. Dari dekat, dia bisa dengan jelas merasakan betapa menakutkannya itu. Kekuatan yang diberikannya bahkan melampaui domain seorang Grandmaster. Mungkin karena nalurinya sebagai makhluk hidup, atau karena dia tidak ingin berakhir sebagai makanan, tetapi semua bulu halusnya berdiri. Awalnya, dia masih agak khawatir monster itu akan memperhatikannya. Lagipula, itu terlalu kuat. Tetapi setelah beberapa waktu, dia memperhatikan bahwa itu hanya membanting tubuhnya dari sisi ke sisi seperti lalat tanpa kepala, tidak dapat menemukannya sama sekali. Dia menghela nafas lega, sepertinya skill keyboardnya masih cukup bisa diandalkan. Setelah memastikan keselamatannya sendiri, Zuan melihat cacing yang bergerak di kejauhan. Dia gatal untuk mencobanya. Jika dia menyerang dengan Poisonous Brick, apakah dia akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya? Bersemangat untuk mencobanya setelah pikiran itu muncul di benaknya, dia diam-diam mengeluarkan tusuk beracun. Namun, cacing kematian berskala tiba-tiba berbalik untuk melihat ke arahnya. Dia sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat menyingkirkan Poisonous Brick. Cacing kematian berskala pindah kembali ke tempat dia bersembunyi, itu melihat sekeliling tetapi tidak menemukan apapun. Baru kemudian menghilang kembali di bawah tanah. Baru saat itulah Zuan menemukan bahwa seluruh tubuhnya basah kuyuk. Tampaknya mempertimbangkan kekuatan cacing kematian berskala, hanya sedikit niat membunuh akan cukup untuk mendeteksinya. Dia mengingat deskripsi skill Hidden in the Dark. Jika dia menyerang, efek siluman akan langsung hilang. Mempertimbangkan kekuatan menakutkan cacing kematian berskala, itu akan langsung bereaksi. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa menyingkirkannya sambil melepaskan Yu Yanluo. Ah Su, bagaimana kamu melakukannya? Yu Yanluo bertanya, terdengar sangat terkejut. Dalam persepsinya, mereka berdua selalu ada di sana, namun, bahkan setelah cacing itu bergerak di sekitar mereka beberapa kali, dia tidak menyadari apapun. Saya memiliki keterampilan yang memungkinkan saya untuk menyembunyikan diri, jelas Zuan. Dia berkata, mari kita bertemu dengan Master Sekte Yun dan Yan dulu. Mereka berdua dengan cepat tiba di tepi kolam tempat Zuan meninggalkan dua wanita lainnya lagi. Zuan menghela nafas lega saat melihat gelembung itu masih utuh. Dia benar-benar akan menyesalinya selamanya jika dia kembali dan melihat bahwa kedua wanita itu telah dimakan oleh beberapa binatang aneh. Yun Jianyu dan Yan Suen telah bermeditasi dan menyesuaikan kondisi mereka di gelembung air. Ketika mereka merasakan gelembung air perlahan naik, mereka berdua membuka mata. Yun Jianyu senang melihat Zuan kembali dengan selamat. Bahkan ekspresi sedingin es Yan Suen agak melunak. Tetapi ketika mereka melihat Yu Yanluo di belakangnya, senyum mereka berdua dengan cepat menghilang. Salam, Sekte Master Yan dan Sekte Master Yun. Aku sudah lama mengagumi kalian berdua, tapi aku tidak menyangka akan bertemu dalam situasi seperti ini. Yu Yanluo bebas dan tidak terkendali. Dia menyapa mereka berdua secara alami. Meskipun kultifasinya lebih rendah dari mereka, itu juga tidak rendah. Selanjutnya, sebagai pemimpin klan Yu, dan mengingat reputasinya yang luar biasa, dia tidak kalah dengan mereka sama sekali. Secara alami tidak perlu baginya untuk terlalu rendah hati. Ekspresi Yan Suen agak tidak wajar. Bagaimanapun, dia telah mencoba membunuh Yu Yanluo belum lama ini. Yu Yanluo bersikap sangat ramah, dan Zuan juga ada di sana, jadi Yun Jianyu tidak bisa memperlakukan mereka terlalu dingin. Dia berkata, saya juga pernah mendengar reputasi hebat dari kecantikan nomor satu di ibu kota. Sekarang setelah kita bertemu, kecantikanmu bahkan membuatku tersentuh. Itu sama sekali bukan pertemuan pertama mereka. Tapi ini adalah pertama kalinya mereka melakukan percakapan tatap muka yang layak. Yu Yanluo tersenyum dan menjawab, Master Sekte Yun terlalu baik dengan pujianmu. Dalam hal penampilan, Master Sekte lebih unggul dari adik perempuan ini. Petik 2 Meskipun dia tahu bahwa kata-kata itu hanya sanjungan, Yun Jianyu masih suka mendengarnya. Bagaimanapun, wanita lain telah secara terbuka diakui sebagai kecantikan nomor satu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Yan Suhaen dengan puas seolah berkata, apakah kamu melihat itu? Dia bilang aku lebih cantik darinya, tapi dia tidak mengatakan hal yang sama tentangmu. Penampilanmu jelas lebih rendah dariku. Yan Suhaen telah bertarung dengan Yun Jianyu begitu lama, jadi bagaimana mungkin dia tidak menebak niat wanita lain? Dia membuang muka, mengabaikan pernyataan kompetitif yang tidak masuk akal itu. Zuan terbatuk dan berkata, cukup, cukup. Berhentilah dengan semua pembicaraan sopan. Situasi terpenting saat ini adalah berurusan dengan cacing kematian berskala itu. Dia kemudian membagikan apa yang telah dia pelajari dari pohon bunga Silver Flame dengan mereka. Ekspresi Yan Suhaen dan Yun Jianyu menjadi serius ketika mereka mendengar penjelasannya. Aku belum pernah mendengar tentang cacing kematian berskala ini sebelumnya. Sepertinya itu berasal dari dunia yang berbeda. Zuan berkata, saya ingin menyingkirkannya secepat mungkin. Apa yang kalian berdua pikirkan? Yan Suhaen menganggup dan berkata, menghilangkan kejahatan adalah caraku, dan tanggung jawab rakyatku. Saya tidak akan melalaikan tanggung jawab ini. Dia menganggup dalam hati, meskipun anak ini sedikit mesum dan sedikit tidak tahu malu, dia masih bertindak dengan baik di saat-saat kritis. Yun Jianyu berkomentar dengan sedih, apa maksudmu melenyapkan kejahatan? Kami hanya mengejar orang luar. Meskipun Anda menyebut vaksi saya bagian dari jalan jahat, untuk satu hal, masalah ini melibatkan saya juga. Saya juga tidak ingin melihat orang-orang menderita. Yu Yan Luo membungku hormat kepada mereka berdua dan berkata, saya berterima kasih kepada kalian berdua menggantikan semua orang biasa di Cloud Center Commandery. Yun Jianyu tertawa dan berkata menggoda, kami memiliki iblis dan iblis wanita di sini. Kami selalu dikejar dan diburu oleh vaksi ortodoks. Namun pada saat-saat kritis, kami masih mempertahankan perdamaian dunia ini dengan patuh. Aku ingin tahu apa yang dikatakan anggota tertentu dari vaksi ortodoks tentang itu. Yan Suhaen mengerutkan kening. Memang, untuk pertama kalinya dia tidak bisa memikirkan jawaban. Dia mulai bertanya-tanya apakah semua tindakannya di masa lalu didasarkan pada pandangan bahwa dunia terlalu hitam dan putih. Melihat Yan Suhaen terdiam, Yun Jianyu merasa sedikit bosan. Dia berkata, tapi kita punya masalah lain sekarang. Saya bertarung melawan wanita dingin batu ini terlalu lama dan melukai fondasi saya. Meskipun aku telah memulihkan sedikit kemampuan bergerak dengan obat itu, aku masih jauh dari level di mana aku bisa menghadapi cacing maut berskala itu. Memang, dalam keadaan kita saat ini, bahkan jika kita berempat bekerja sama, kita masih tidak akan cocok untuk itu, kata Yan Suhaen, tampak khawatir. Dia memberi Yun Jianyu tatapan penuh kebencian. Itu semua kesalahan wanita gila ini karena bersikeras untuk melawannya, meninggalkan dua Grandmaster yang mulia dalam keadaan mereka saat ini. Yun Jianyu menjadi kesal, membentak, wanita dingin, jika bukan karena kamu bersikeras menjadi sombong dan mengatakan kamu membunuh Zuan, bagaimana semua ini bisa terjadi? Zuan tercengang. Jadi keduanya berkelahi karena aku. Ekspresi Yu Yan Luo berubah aneh. Dia tidak pernah menyangka bahwa kedua wanita legendaris ini benar-benar akan bertarung karena Zuan. Ketika dia ingat bagaimana Yan Suhaen telah memberi Zuan obat-obatan yang begitu berharga. Dia melompat ketakutan. Keduanya tidak akan menjadi sainganku dalam cinta, kan? Bab 1168, berinvestasi banyak. Zuan merasa tergerak ketika dia melihat Yun Jianyu dan berseru, kakak Sekte, jadi kamu bertarung melawannya karena kamu pikir aku telah mati. Yan Suhaen merasa sakit di dalam. Dia pasti telah menjadi penjahat di matanya. Tapi dia segera menyadari bahwa ada yang salah dengan suasana hatinya, dan hanya merasa semakin jengkel. Yun Jianyu berdeham dan berkata, kamu tidak perlu terlalu bersyukur. Bagaimanapun, Anda adalah teman baik Honglei. Bahkan aku berhutang padamu, jadi bagaimana mungkin aku hanya menonton tanpa melakukan apa-apa. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata, bagaimana dengan ini? Jika Anda berterima kasih kepada saya, maka terima saja saya sebagai tuan Anda. Petik 2 Zuan dan Yu Yanluo terdiam. Zuan berpikir, mengapa ada wanita lain yang ingin menerima saya sebagai murid? Apakah saya komoditas panas atau sesuatu? Yan Suhaen mulai panik. Dia berseru, Iblis, kamu tidak tahu malu. Saya jelas orang yang memutuskan itu terlebih dahulu. Petik 2 Dia bahkan tidak setuju untuk bergabung denganmu, kata Yun Jianyu, memutar matanya. Dia berkata kepada Zuan, jika kamu menjadikan aku tuanmu, kamu akan menjadi adik laki-laki Honglei. Akan lebih mudah bagi kalian berdua untuk berada di sekitar satu sama lain. Selanjutnya, di sekte suci kami, Honglei adalah orang suci. Tetapi sebagai tindakan pencegahan, kami sebenarnya memiliki banyak kandidat saintes, dan semuanya cantik-cantik. Jika Anda menyukai salah satu dari mereka, Anda dapat mengambil mereka sebagai teman Anda dan melakukan apapun yang Anda suka. Zuan dan Yu Yanluo terdiam sekali lagi. Untungnya, Yan Suen adalah orang pertama yang berkata, Nona Yun, apakah Anda masih memiliki rasa malu? Apakah Anda mencari seorang murid? Atau apakah Anda, apakah Anda, dia terlalu malu untuk menyelesaikan kalimatnya? Yun Jianyu menatapnya dengan acu-ta'acu dan berkata, mempertimbangkan bakat, kekuatan, penampilan, dan status Zuan sebagai muridku, para calon santo itu akan berjuang untuk mendapatkan kesempatan menjadi pendampingnya. Apa yang akan membuat Anda merasa tidak bahagia? Yan Suen benar-benar kesal. Dia membalas, itu benar-benar sesuatu yang hanya akan dilakukan oleh sekte iblis. Benar-benar tidak tahu malu. Yun Jianyu berkata dengan dingin, cara sekte suci kita melakukan sesuatu sebenarnya praktis dan realistis. Anda jelas ingin menerima dia sebagai murid, namun Anda bertindak seperti anak yang pemarah. Betapa palsu. Petik 2. Anda, Yan Suen tidak tahu bagaimana membalas. Dia pasti tidak akan bisa membuat penawaran serupa. Lupakan fakta bahwa dia tidak pernah bermaksud seperti itu, bahkan jika dia melakukannya, yang lain di sekte tidak akan setuju. Itu akan mengguncang prinsip-prinsip sekte Giyokuti. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap Zuan, bertanya, bagaimana menurutmu? Dia berpikir bahwa meskipun pria ini agak mesum, dia sudah memiliki begitu banyak wanita cantik di sisinya. Lebih jauh lagi, dia sebenarnya memiliki sedikit sisi kesatria dalam dirinya. Godaan Yun Jianyu mungkin belum tentu berhasil. Zuan berpikir dalam hati, apakah Anda perlu bertanya? Tentu saja tawaran master sekte kakak besar menunjukkan lebih banyak ketulusan. Dia baru saja akan berbicara, tetapi ketika dia melihat ekspresinya yang sejernih air dan penuh harapan, dia mengubah kata-katanya tepat ketika jawaban keluar dari bibirnya. Hanya seorang anak yang akan menjawab pertanyaan pilihan ganda itu. Orang yang dewasa jelas akan menginginkan semuanya. Yan Suehen dan Yun Jianyu terdiam. Zuan terbatuk dan berkata, kalian berdua adalah legenda yang luar biasa. Jika saya bisa menjadikan Anda berdua sebagai tuan saya, saya pasti akan dapat mempelajari hal-hal yang lebih hebat lagi. Adapun tuan permaisuri, dia baru saja membujuknya sedikit sesudahnya. Dia mungkin tidak keberatan membiarkan beberapa adik perempuan mengajarinya. Yun Jianyu sangat kesal sehingga dia tertawa, berkata, nak, selera makanmu sangat besar, hem. Jika itu orang lain, aku pasti sudah memukul mereka sampai mati. Tapi Anda cukup sesuatu. Aku suka sisi dominanmu ini. Meskipun Yan Suehen tidak senang mendengarnya, dia juga tidak menolaknya. Kondisinya sendiri jauh lebih rendah dari Yun Jianyu, namun pihak lain masih ingin menganggapnya sebagai tuannya. Bukankah itu berarti sampai batas tertentu, dia benar-benar menang melawan Yun Jianyu? Yu Yan Luo tidak bisa terus menonton adegan itu. Dia berkata, ehem, semuanya. Bukankah yang lebih penting sekarang adalah bagaimana menghadapi cacing kematian berskala itu? Mata kedua wanita itu praktis berubah menjadi hijau karena keserakahan. Kemana perginya sikap Grandmaster mereka? Seolah-olah mereka mencoba memperebutkan seorang pria atau sesuatu. Yan Suehen dan Yun Jianyu segera menyadari bagaimana mereka bertindak dan merasa agak malu. Zuan berkata, sebenarnya, saya memiliki kesempatan untuk membunuhnya, tetapi ia menyadari saya sebelumnya. Kemudian, dia memberi mereka gambaran kasar tentang apa yang baru saja terjadi. Yun Jianyu dan Yan Suehen sama-sama terkejut, berseru, kamu bertemu cacing itu lagi. Mereka saling memandang ketika mereka menyadari bahwa mereka telah mengatakan hal yang sama. Yan Suehen dengan cepat bertanya, keterampilan macam apa itu, jika itu memungkinkan Anda untuk menghindari indera spiritualnya. Tepat, mengapa saya tidak tahu bahwa Anda memiliki keterampilan yang luar biasa. Yun Jianyu juga mengungkapkan ketidakpercayaannya. Lagi pula, bahkan mereka berdua tidak akan percaya diri dengan kemampuan mereka untuk lolos dari persepsinya bahkan ketika mereka berada pada kondisi terkuat mereka. Bagaimana Zuan melakukannya? Ini keterampilan baru. Zuan terkekeh malu. Aku bisa menyembunyikan diriku dalam kegelapan mutlak, tapi begitu ada sedikit cahaya, atau jika aku menyerang, itu akan kehilangan keefektifannya. Mereka harus bekerja sama untuk mengalahkan monster yang menakutkan di masa depan, jadi dia tidak menyembunyikan informasi yang begitu penting. Jika tidak, konsekuensinya mungkin sangat buruk jika ada kesalahan. Ekspresi Yan Suehen menjadi sedikit bertentangan. Sebelumnya, dia menyadari bahwa Zuan dan Yan Jianyu sudah saling kenal sejak lama, dan bahwa hubungan mereka istimewa. Jika tidak, Yan Jianyu tidak akan menjadi gila ketika dia mendengar bahwa aku telah membunuh Zuan. Aku mencoba membunuhnya belum lama ini, namun dia sebenarnya memberitahuku kekurangan dari skill ini dengan mudah. Bagaimanapun, dia adalah pria sejati. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah kamu berencana menggunakan belati hitam pekat itu. Zuan ragu-ragu. Dia mengeluarkan tusuk beracun dan berkata, Memang, benda ini memiliki sesuatu yang mirip dengan kutukan. Setelah terluka olehnya, target akan segera kehilangan nyawanya. Petik 2. Ada sesuatu yang begitu ajaib di dunia ini. Seru Yun Jianyu dengan keterkejutan yang luar biasa. Benda ini mungkin tingkat dewa. Nak, bagaimana kamu memiliki begitu banyak rahasia. Petik 2. Yan Suehen juga sangat tersentuh. Dengan statusnya dan Yun Jianyu, mereka telah melihat segala macam senjata tingkat dewa. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat yang seperti ini. Bahkan mereka sedikit tergoda. Dia berkata dengan ekspresi serius, Jangan beritahu siapapun tentang item ini di masa depan. Memiliki harta akan membangkitkan kecemburuan orang lain, Anda mungkin menghasut kecemburuan yang kuat di dunia ini. Yu Yan Luo sendiri akan mengatakan itu. Ketika dia mendengar Yan Suehen mengatakannya, dia menghela nafas lega. Zuan terkekeh dan menjawab, Kamu bukan orang luar, dan kita terjebak di kapal yang sama sekarang. Aku tidak bisa menyembunyikan informasi penting seperti itu darimu. Bukan orang luar, jantung Yan Suehen berdetak kencang. Ekspresinya juga agak tidak wajar, dia tidak mau menatap matanya lagi. Dengan benda ini, memang ada peluang untuk membunuh cacing itu, kata Yun Jianyu. Tapi di level Grandmaster, kita menjadi sangat sensitif terhadap niat membunuh. Cacing itu tidak lebih lemah dariku atau wanita sedingin batu ini. Antara itu dan naluri binatangnya, ia hanya bisa lebih sensitif dari kita. Itu bisa bersembunyi di bawah tanah kapan saja. Jadi bahkan jika Anda mengintai di sampingnya, begitu Anda memutuskan untuk menyerang, siluman Anda akan hilang, dan itu akan merasakan niat membunuh Anda. Itu bisa dengan mudah membunuhmu sebagai gantinya. Petik 2. Saya punya solusi untuk itu, kata Yan Suehen. Saya akan memberikan, pedoman taoista tergoyahkan, kepada Anda. Ini dapat membantu Anda menahan niat membunuh Anda. Selama kamu menyerang saat kamu cukup dekat, itu seharusnya tidak bisa merasakan apapun. Petik 2. Yun Jianyu bertanya dengan heran, kamu bahkan mengajarinya sesuatu seperti itu. Yan Suehen berkata dengan acuh tak acuh, hal ini terkait dengan keselamatan umat manusia. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk orang-orang, jadi bagaimana saya bisa berpegang teguh pada teknik sepele. Selain itu, dia sudah bersedia menerima saya sebagai tuannya, jadi tidak akan melanggar aturan bagi saya untuk mengajarinya ini. Petik 2. Yun Jianyu menghela nafas dan berkata, lihat dirimu. Biasanya, kamu semua kaku dan tidak fleksibel, sedikit temperamental, dan agak menyebalkan juga. Tapi hari ini, aku bahkan merasa sedikit mengagumimu. Mata Yan Suehen berkedut ketika dia mendengar rangkaian kata sifat. Dia membalas, ku rasa aku harus berterima kasih untuk itu. Yu Yan Luo berkata melalui ki, Ahzu, kamu benar-benar beruntung. Pedoman Taoista tergoyahkan, adalah teks harta karun tertinggi sekte Giyok Putih. Yan Suehen mengandalkan seni itu untuk mencapai level yang dia miliki hari ini. Dia merasakan bahaya yang kuat ketika dia mengatakan itu. Wanita-wanita ini benar-benar habis-habisan untuk Ahzu. Tapi Zuan malah terdengar agak ragu saat menjawab, Um, aku hanya orang biasa, saya suka mengalami perasaan cinta. Apakah saya akan kehilangan emosi saya jika saya mempelajari teknik Anda dan menjadi seorang Taoist, tidak berperasaan dan tanpa emosi. Jika itu benar, aku tidak ingin mempelajarinya. Tubuh Yun Jianyu bergoyang-goyang dengan tawa ketika dia mendengar itu. Dia berkomentar, Wanita yang dingin, saya tidak menyangka Anda bahkan akan mengalami hal seperti ini hari ini. Yan Suehen terdiam. Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suehen untuk plus 574 plus 574 plus 574. Bab 1169, Keterampilan Tertinggi Dua Tuan Yan Suehen segera merasakan dorongan untuk memukuli anak sialan ini. Pedoman Taoist yang tak tergoyahkan adalah harta tertinggi Sekte Giyok Putih. Ada banyak orang di dunia ini yang ingin mempelajarinya, namun tidak akan pernah memiliki kesempatan. Ini adalah kesempatan yang sangat besar, tetapi dia khawatir dia tidak akan pandai bermain-main dengan gadis-gadis karena itu. Lagi pula dia hanya pria bodoh dan mesum. Yu Yan Luo menutup mulutnya dan terkikik, berpikir, Ahzhu benar-benar menarik. Di masa lalu, dia selalu dikelilingi oleh orang-orang munafik. Sisi lugas Zuan adalah perubahan kecepatan yang menyenangkan. Yun Jianyu bahkan lebih senang, berkata, Bocah, kakak di sini sangat menyukai sisimu ini. Ekspresi Yan Suehen berubah sedingin es. Dia mengertakan gigi dan berkata, Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Teknik ini hanya akan membantu Anda menahan niat membunuh Anda. Tidak mungkin hanya beberapa baris sepele yang akan cukup untuk membuat Anda mencapai keadaan gigi yang bebas dari emosi yang tidak dapat dijangkau oleh para jenius yang tak terhitung jumlahnya dari sekte kami. Petik 2 Yun Jianyu juga terkekeh dan berkata, Kamu benar-benar terlalu memikirkannya. The Un Saken Daoist manual begitu tak terbatas dan misterius. Tidak mungkin dia bisa mengajarimu semuanya dalam waktu sesingkat itu. Anda bisa bersantai dan mempelajari apapun yang dia ajarkan kepada Anda. Oke, aku akan mencobanya, kata Zuan, akhirnya mengangguk. Melihat betapa engganya dia, Yan Suehen merasa jengkel dalam dirinya. Namun, dia tiba-tiba ketakutan. Dia telah mengembangkan keadaannya yang tak tergoyahkan begitu lama, kondisi mentalnya seharusnya bebas dari riak apapun. Mengapa setelah dia bertemu dengannya, dia mulai merasakan segala macam emosi yang kuat. Dia tidak bisa melampiaskan rasa frustrasinya padanya, tapi dia tidak begitu sopan terhadap Yun Jianyu. Dia berkata, saya akan menyampaikan mantra itu sekarang. Yun Jianyu mendecakan lidahnya dan bertanya, apakah menurutmu aku akan tertarik dengan teknik yang mencegah hubungan interpersonal. Dia berjalan agak jauh dan duduk bersila untuk bermeditasi. Yu Yan Luo jelas tahu bahwa Yan Suehen pasti tidak ingin dia mendengar teknik itu juga. Dia memberi mereka senyuman, lalu berjalan ke satu sisi untuk merawat lukanya sendiri. Yan Suehen merasa agak kagum. Seperti yang diharapkan dari kecantikan luar biasa seperti dia, tidak heran pria ini rela mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk melindunginya. Merasakan bahwa pola pikirnya saat ini tidak benar, dia dengan cepat menarik nafas dalam-dalam. Dia menatap Zuan dengan dingin dan berkata, sebelum saya memberikan pedoman taois yang tak tergoyahkan kepada Anda, saya perlu menanyakan sesuatu kepada Anda. Apa itu? Zuan bertanya sambil tersenyum. Selama Master Sekte yang bertanya padaku, yang rendah hati ini tidak akan menahan apapun. Pembicara yang halus, Yan Suehen mendengus. Apakah kamu menggunakan semacam teknik aneh untuk melawanku? Zuan terkejut. Dia mungkin memperhatikan efek dari Love is more solid than gold dari Gold Phoenix. Tidak, saya tidak melakukannya. Mengapa Master Sekte menanyakan hal seperti itu? Jawabnya, pura-pura bingung. Hanya seorang idiot yang akan mengakui itu dalam situasi saat ini. Jika tidak, mengingat sifat Yan Suehen, dia pasti akan menjadi bermusuhan. Jika itu terjadi, bagaimana mereka bisa bekerja sama untuk menangani cacing kematian berskala itu? Bahkan jika dia memutuskan untuk memberitahunya, dia harus memberitahunya secara pribadi jika mereka memiliki kesempatan di masa depan. Yan Suehen dengan hati-hati menatap mata Zuan. Dia berpikir dalam hati, apakah aku hanya terlalu memikirkan sesuatu? Mungkinkah itu bukan semacam sihir, melainkan karena dia benar-benar tertarik pada karakteristiknya yang luar biasa setelah bertarung melawannya? Jantungnya berdetak gila. Dia tidak berani untuk terus memikirkannya dan malah mencoba terdengar tanpa emosi saat dia berkata, bukan apa-apa, hanya pertanyaan acak. Saya akan memberikan Anda pedoman tahu yang tak tergoyahkan. Anda tidak dapat membagikan ini dengan orang lain, atau saya akan datang untuk melenyapkan Anda tidak peduli ke sudut dunia mana Anda melarikan diri. Petik 2 Zuan menghela nafas lega dan berkata, jika kamu yang akan mengejarku, tidak masalah. Yan Suehen tercengang. Zuan terbatuk dan dengan cepat menjelaskan, maksudku adalah melihatmu pasti akan menjadi hal yang lebih bahagia daripada melihat beberapa pria tua. Tentu saja, saya tidak akan pernah membocorkan ini kepada orang lain. Yan Suehen memberinya tatapan tajam dan membalas, aku adalah tuanmu sekarang, kamu tidak diizinkan untuk berbicara omong kosong lagi. Meskipun mengatakan itu, bagaimanapun, dia masih menikmati pujian tentang kecantikannya. Aku bahkan belum resmi menjadi muridmu, Gumam Zuan. Fokus dan hafalkan bagian kultifasi mental, kata Yan Suehen. Dia menenangkan dirinya sebelum perlahan melanjutkan, tidak tergerak melawan semua emosi, singkirkan perasaan, tetap tidak tergoyahkan dan tidak terganggu. Dari surga ke diri, biarkan ini berkuasa. Nasib seseorang terletak pada nafas. Orang mati menemukan akar dalam hidup, yang hidup menemukan akar di antara orang mati. Mata Zuan berbinar. Saat Yan Suehen berbicara, energi di sekelilingnya mulai bergerak, seolah-olah hukum yang sangat mendalam berputar di sekelilingnya. Dia dengan cepat mengumpulkan pikirannya dan mengingat semuanya. Pada saat yang sama, dia dengan hati-hati menganalisis pengalaman itu, membandingkan dan mengkontraskannya dengan semua yang sudah dia ketahui. Dia secara bertahap merasa seolah-olah dia memperoleh semacam pencerahan. Yan Suehen tahu bahwa Zuan mendapatkan banyak pemahaman dari penampilannya. Dia merasa sangat mengaguminya. Bakat orang ini benar-benar luar biasa. Akhirnya, dia berkata, bagian itu adalah pengantar dari pedoman taois yang tak tergoyahkan. Ingat itu dan luangkan waktu untuk memikirkannya. Ini akan sangat bermanfaat bagi kultivasi Anda di masa depan. Petik 2. Zuan tidak setuju dengan itu. Meskipun manualnya sangat dalam dan misterius, jika seseorang mempelajarinya setiap hari dan Anda akhirnya menjadi dingin dan tanpa emosi, apa artinya hidup lagi? Tentu saja, dia tidak berani menyuarakan pikiran-pikiran itu. Yan Suehen melanjutkan, bakatmu sangat tinggi, dan kamu telah memahami dasar-dasar pedoman taois yang tak tergoyahkan. Sekarang, saya akan mengajari Anda cara menahan niat membunuh Anda melalui yayasan ini. Petik 2. Kemudian, dia memulai nyanyian lain. Tenang di atas ketidah sabaran, dingin di atas panas, damai dan tenang sebagai prinsip. Carilah kedamaian seperti kehampaan, menjadi benar-benar kosong. Rambut Yan Suehen berkibar-kibar. Pakaiannya lebih murni dari salju. Dia tampak semurni keramik, kehadirannya dipenuhi dengan aura keabadian. Zuan merasakan hawa dingin yang sedingin es muncul di dalam dirinya saat Yan Suehen melantunkan sutra. Bahkan kegelisahannya sedikit tenang. Fokus, Yan Suehen memperhatikan bahwa dia sedang memperbaiki tatapannya padanya, dan rona merah menutupi pipinya. Dia melirik Yun Jianyu dengan rasa bersalah, dan kemudian menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa tidak ada yang memperhatikan apa yang terjadi di antara mereka. Tiba-tiba, Zuan terbatuk dan berkata, saya pikir saya sudah cukup banyak mempelajarinya. Kau sudah mempelajarinya. Yan Suehen berseru kaget. Dia berkata, kalau begitu ambil pedang dan coba tusuk aku. Apakah aku tidak akan menyakitimu? Zuan menjawab agak ragu-ragu. Yan Suehen memutar matanya dan berkata, aku tidak memintamu untuk menikamku dengan tusuk beracun itu. Meskipun dia belum mencapai kondisi puncaknya, penglihatan dan indera spiritualnya masih tetap ada. Tidak akan terlalu sulit untuk menghindari pedang, Zuan. Oke, Zuan tidak bertindak terlalu sopan. Dia mengeluarkan pedang biasa dari brilliant glass bed dan berkata, aku mulai. Yan Suehen merasa sedikit hangat di dalam ketika dia melihat dia mengeluarkan pedang biasa, jelas karena takut menyakitinya. Dia menjawab, Baiklah, ingatlah teknik yang baru saja saya ajarkan kepada Anda. Petik 2 Nyanyian yang baru saja didengar Zuan muncul di benaknya. Ekspresi di matanya mulai menjadi kosong saat dia perlahan mengayunkan pedangnya keluar. Meskipun itu jauh lebih baik dari sebelumnya, kadang-kadang masih mengeluarkan seutas niat membunuh. Coba lagi, kata Yan Suehen setelah dengan mudah menghindari pedang. Zuan mengayunkan pedangnya keluar lagi. Meskipun tidak ada niat membunuh yang bocor sepanjang waktu itu, itu masih terlalu lambat. Jika Anda ingin mengalahkan cacing kematian berskala itu, semakin lambat Anda bertindak, semakin banyak variable yang mungkin muncul. Lagi, kata Yan Suehen. Bagaimanapun, dia adalah master yang terkenal. Dia dengan mudah memperhatikan di mana masalahnya. Sama seperti itu, pedang Zuan ditusukkan keluar lagi dan lagi. Yan Suehen terus menunjukkan kelemahannya. Dorong aku lagi. Gunakan lebih banyak kekuatan. Seperti itu, jangan berhenti. Yun Jianyu merasa aneh ketika dia mendengar semua itu. Dia bertanya, mengapa terdengar seolah-olah kalian berdua melakukan sesuatu yang kotor. Yan Suehen tercengang. Baru saat itulah dia menyadari makna ganda di balik apa yang baru saja dia katakan. Wajahnya yang sedingin es berubah semerah apel. Dia membalas dengan marah, kamu penyihir, omong kosong macam apa yang kamu katakan. Dia meraih pedangnya dan mencoba menyerang Yun Jianyu. Namun, Yun Jianyu menghindarinya sambil tersenyum, berkata, kamu yang mengatakan hal-hal aneh, jadi mengapa kamu menyuruhku diam? Dahiyu Yan Luo menjadi gelap. Dia berpikir, mengapa kedua Grandmaster ini bertarung seperti dua gadis kecil. Dia mengambil kesempatan untuk bertanya, ah Zu, bagaimana pelatihannya? Saya beruntung memiliki sekte Master Yan di sini untuk mengajari saya dengan hati-hati. Seharusnya baik-baik saja sekarang, kata Zuan. Yan Suen akhirnya sedikit tenang. Dia memulihkan penampilan cakapnya yang biasa dan berkata, mem, bakatnya cukup bagus. Dia mampu menjaga niat membunuhnya agar tidak terlihat. Namun, ada masalah lain saat ini. Cacing kematian berskala itu hampir seluruhnya tertutup baju besi. Itu juga sangat kuat, dan sepertinya ada sesuatu seperti penghalang ki yang melindunginya. Meskipun Poisono Sprig-nya tajam, bahkan jika dia berhasil menusuknya, itu mungkin tidak akan menimbulkan cedera. Itu adalah alasan lain mengapa binatang dengan peringkat yang sama lebih kuat dari pembudidaya manusia. Tubuh mereka terlalu kuat. Dengan perlindungan dua kali lipat, mereka bisa menahan lebih banyak serangan. Zuan merasa sedikit khawatir ketika mendengar itu. Meskipun tusuk beracun sangat tajam dan telah berhasil membunuh beberapa cacing kematian berskala, tidak satupun dari mereka yang merupakan induk cacing. Mereka jauh lebih lemah. Yan Suehen dan induk cacing telah bertarung sebelumnya. Jika dia mengatakan itu, itu berarti dia tidak merasa tusuk beracunnya bisa menembus pertahanan ganda monster itu. Yun Jianyu tiba-tiba mendengus dan berkata, Wanita dingin, kamu tidak perlu menghasutku seperti itu. Bahkan orang kikir sepertimu mengajarinya keahlian terbaikmu, apa menurutmu aku akan menahan diri, mengingat hubungan kita? Ah Su, aku akan memberikan skill luar biasa padamu, Star Shattering Imprint. Itu bisa langsung meningkatkan kekuatan seranganmu 10 kali lipat. Dengan kultifasimu saat ini, lupakan cacing kematian berskala, bahkan kaisar sialan itu tidak akan terluka jika dia menerima seranganmu tanpa menghindar. Zuan kaget mendengar klaim itu. Apa artinya dapat meningkatkan kekuatan seseorang 10 kali lipat? Keuntungan terbesarnya adalah bahwa sutra asal primordial dapat memperkuat tubuh dan kemampuan regeneratifnya. Dengan sutra pemakan surga, dia bisa menetralisir serangan orang-orang yang berkultifasi lebih tinggi dari dirinya. Namun, pelanggarannya relatif sangat kurang. Sudah berkali-kali dia bahkan tidak bisa menembus pertahanan lawannya. Dia hanya bisa menggunakan Poison Ostrick dan beberapa skill lain untuk menebus kekurangan kekuatannya dalam kasus itu. Namun, semua keterampilan itu memiliki kelemahannya masing-masing. Mereka mungkin belum tentu bekerja melawan-lawan yang paling kuat. Jika dia bisa meningkatkan kekuatannya 10 kali lipat bahkan untuk sementara, dengan waktu yang tepat, dia akan memiliki kendali mutlak atas medan perang. Tentu saja, dia bisa mendapatkan efek serupa melalui keyboard cam. Namun, pantulan yang menakutkan berarti jika dia menggunakan skill itu, akan sulit baginya untuk mempertahankan hidupnya. Yan Suehen merasa tidak senang ketika dia melihat gairah yang berkobar di matanya. Manual Taoist tak tergoyahkan yang baru saja diajarkan padanya tidak kalah dengan jejak penghancur bintang, namun orang ini tampaknya tidak tertarik sama sekali. Bukankah itu berarti dia lebih rendah dari wanita lain? Dia menatap Yun Jianyu dengan dingin dan berkata, berhentilah menyombongkan diri. Anda bahkan tidak melihat wajah kaisar ketika Anda melakukan serangan di ibu kota, namun Anda dipukuli dengan sangat buruk. Kamu masih berani mengatakan hal seperti itu? Yun Jianyu tersipu. Dia agak malu untuk pertama kalinya. Dia membalas, itu berbeda. Jika dia tidak menghindar sama sekali dan membiarkanku menyerangnya, aku bersumpah aku bisa meledakkan otaknya. Hah, Yan Suehen hanya tertawa dengan tangan terlipat, jelas menunjukkan penghinaan. Yun Jianyu berkata dengan kesal, Ah Su, jangan dengarkan wanita sedingin batu itu. Kaisar adalah dewa bumi, karena kultifasinya bukanlah sesuatu yang bisa kita pahami. Tidak mungkin dia akan berdiri di tempat dan membiarkan orang lain memukulnya. Yang perlu kita fokuskan saat ini adalah membunuh cacing kematian berskala ini. Melihat bahwa dia semakin malu, Zhu An jelas tidak akan terlalu bijaksana untuk melanjutkan masalah ini. Dia menjawab, tentu saja. Tapi di dalam, dia merasa sedikit menyesal. Bahkan Grandmaster seperti Yun Jianyu dan Yan Suehen tidak percaya diri dengan kemampuan mereka untuk melawan Kaisar. Apa yang harus dia lakukan terhadap Kaisar jika keadaan benar-benar berjalan ke selatan? Yun Jianyu menatap Yan Suehen dengan kesal dan bertanya, Apa? Apa kamu akan berdiri saja di sini? Apakah anda mencoba mencuri keterampilan saya atau sesuatu? Petik 2 Siapa yang akan tertarik dengan hal seperti itu? Yan Suehen mencibir dan pergi. Yu Yan Luo menatap Zhu An dan berkata kepadanya, Ah Su, reputasi Master Sekte Yun selama bertahun-tahun sangat luar biasa justru karena teknik unik ini, membuatnya tetap tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Saat itu, banyak ahli dari segala macam sekte yang berbeda tiba di bawah pimpinan pengadilan untuk mengelilinginya, namun mereka semua terbunuh satu per satu. Darah mengalir seperti sungai. Bahkan Kaisar sendiri mengagumi dao ofensifnya yang tak tertandingi. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Zhu An menjawab, Terima kasih atas pengingatnya. Dao seni yang Anda ajarkan kepada saya sebelumnya juga tak tertandingi dan saya mendapat banyak manfaat dari itu. Kamu juga harus berhati-hati saat aku belajar. Tanpa seni daonya, wajah seribu identitas miliknya tidak akan berhasil. Hem, bukankah ini berarti dia telah menempuh semua jalan kita? Yu Yan Luo tersipu, matanya penuh emosi saat dia menatapnya. Dia merasa agak buruk ketika dia melihat Yan Suhen dan Yun Jianyu mewariskan teknik pamungkas yang luar biasa, memiliki rasa rendah diri dan berpikir dia tidak bisa melakukan apa-apa. Namun, dia telah merasakan bagaimana perasaannya dan mengatakan itu untuk menghiburnya. Dia benar-benar pria yang lembut dan penuh perhatian. Mengapa orang-orang di dunia berpikir dia seorang vilander yang tidak sopan? Huff, mereka semua buta. Suasana hatinya segera menjadi jauh lebih baik. Dia pergi sambil menyenandungkan nada kecil. Yun Jianyu mencubi telinga Zuan ketika Yu Yan Luo pergi, berkata, Bocah bodoh, apakah kamu tahu situasi seperti apa yang kita hadapi? Namun, kamu masih menggodanya. Petik 2 Pada saat yang sama, dia menghela nafas dengan takjub. Yu Yan Luo benar-benar pantas mendapatkan reputasinya sebagai kecantikan nomor satu. Senyum yang dia tunjukkan saat itu benar-benar terlalu mengejutkan. Bahkan gadis paling menawan dari sekte sucinya tidak bisa dibandingkan. Zuan berteriak protes. Aku hanya memperingatkannya untuk sedikit lebih berhati-hati agar dia tidak disergap oleh cacing-cacing itu. Yun Jianyu berkata dengan acu tak acu, Dengan aku dan wanita dingin batu itu di sini, kami akan segera merasakannya jika cacing aneh itu terlalu dekat. Anda hanya harus fokus mempelajari jejak penghancur bintang. Petik 2 Zuan menggerutu, bukankah kalian berdua terluka parah karena penyergapan induk cacing? Alis Yun Jianyu terangkat saat dia berseru, Apa yang kamu katakan? Tidak ada apa-apa, aku bilang aku akan menjadi murid terbaik di seluruh dunia. Zuan menjawab, segera menegakkan punggungnya. Itu lebih seperti itu, kata Yun Jianyu, sikapnya berubah ketat saat dia menjelaskan, seperti namanya, jejak penghancur bintang, ketika dikultivasikan ke puncaknya, bahkan dapat menghancurkan bintang dalam satu pukulan. Zuan tercengang. Dia bertanya, apakah ini benar-benar gila? Ekspresi Yun Jianyu menjadi agak tidak wajar saat dia menjawab, saya jelas tidak bisa melakukannya, tapi itulah yang diwariskan oleh para leluhur. Ah, berhentilah bertanya dan dengarkan baik-baik. Ya bu, Zuan menjawab, melihat bahwa dia terdengar marah, dia tidak berani memprovokasi dia lagi. Yun Jianyu melanjutkan, meskipun teknik ini kuat, namun reboundnya cukup besar. Anda harus mengingatnya, atau dia akan kembali menggigit Anda. Zuan mengangguk, tidak masuk akal untuk keterampilan yang tangguh seperti itu untuk tidak memiliki kerugian. Bahkan jika Anda mengolah teknik ini ke tingkat tertinggi, Anda masih tidak akan dapat menggunakannya dengan sukses setiap saat, kata Yun Jianyu. Berapa tingkat keberhasilannya? Zuan bertanya. Hanya sekitar setengah, kata Yun Jianyu dengan ekspresi serius. Zuan tercengang, berseru, setinggi itu. Dia mengira itu hanya akan memiliki tingkat keberhasilan sekitar 10%. 50% tidak terlalu rendah sama sekali. Apakah itu? Yun Jianyu mencibir. Bagaimanapun, ketika dua ahli bertemu, hidup dan mati biasanya ditentukan oleh sedikit keunggulan. Jika pukulan kemenanganmu tidak berhasil, bukankah itu berarti arus akan segera berbalik melawanmu? Zuan menyadari itu benar. Jika situasi seperti itu benar-benar terjadi, kemungkinan besar dia akan terbunuh. Yun Jianyu melanjutkan, ada masalah lain juga. Tingkat keberhasilan 50% tidak berarti Anda akan berhasil jika Anda menggunakannya dua kali. Jika keberuntungan Anda buruk, Anda tidak akan berhasil bahkan sekali ketika Anda menggunakannya 10 kali berturut-turut. Itu adalah pelajaran yang kami pelajari dengan membayar harga darah selama beberapa generasi. Saya mengerti, apakah ini benar-benar acak, atau ada semacam mekanisme di baliknya? Zuan bertanya. Dia ingat bagaimana guru statistik di dunia sebelumnya akan meminta siswa untuk melakukan sesuatu seperti melempar koin 100 kali dan mencatat hasilnya. Kemudian, ketika guru memeriksa pekerjaan rumah siswa, hasil yang memiliki banyak kepala dan ekor berturut-turut hampir semuanya milik mereka yang telah mengerjakan pekerjaan rumah dengan benar. Yang berganti-ganti secara teratur, sebaliknya, cenderung dibuat-buat. Apakah itu benar-benar acak? Yun Jianyu mengulangi. Dia tidak terlalu terbiasa dengan istilah itu, tetapi dia merasa itu masuk akal. Benar, kurang lebihnya seperti itu. Makanya mental harus siap. Anda perlu memikirkan jalan keluar setiap kali Anda berencana untuk menggunakannya. Dengan begitu, Anda masih bisa menyelamatkan situasi jika Anda gagal. Petik 2. Lalu, berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum aku bisa menggunakannya lagi? Zuan bertanya sambil memperhatikan. Beban teknik ini pada tubuh sangat besar. Beberapa jam setelah menggunakan teknik ini, kondisi Anda akan memburuk, kata Yun Jianyu. Selain itu, Anda membutuhkan waktu sebatang dupa sebelum Anda dapat menggunakannya lagi. Selain itu, Anda tidak dapat menggunakannya lebih dari tiga kali dalam satu hari. Kalau tidak, tubuhmu tidak akan bisa mengatasinya dan akan meledak. Apa-apaan, seru Zuan. Tetap saja, dia berpikir bahwa karena tubuhnya lebih tangguh daripada kebanyakan orang, dia seharusnya bisa menggunakannya beberapa kali lagi. Bagaimana mungkin sesuatu yang konyol ini tidak ada harganya? Yun Jianyu mencibir. Perhatikan baik-baik, seberapa banyak Anda belajar akan bergantung pada Anda. Dia mulai menjelaskan sambil berdemonstrasi. Segala macam fenomena dao mulai muncul di sekitar mereka. Zuan merasa seperti sedang diseret ke dunia yang penuh dengan pembantaian dan kematian. Di sekeliling mereka ada gunungan mayat dan lautan darah, senjata pecah berserakan di tanah. Di atas kepala tergantung bulan. Tidak, bulan darah. Apakah ini wilayahnya? Gumam Zuan kaget. Berapa banyak pertempuran berdarah yang harus dilalui seseorang untuk menghasilkan dunia seperti itu? Konsentrat. Perhatikan baik-baik, Yun Jianyu memanggil dengan suara yang bermartabat. Zuan menggigil dalam hati. Dia dengan cepat membenamkan dirinya, fokus padanya saat dia menunjukkan kekuatan ofensif yang tak tertandingi. Seolah-olah dia mengikutinya saat dia menghadapi para ahli yang mengelilinginya. Pidakister. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.